Masalah dengan keluarga Zan sudah diselesaikan. Keluarga Wang, Sun Yifan tersenyum melihat kembalinya Wang Chen. Setelah pergi selama setengah bulan, Wang Chen kembali ke keluarga Wang. Hal ini membuat Sun Yifan menghela nafas lega. Kembalinya Wang Chen tidak hanya mewakili kepercayaan keluarga Wang, tetapi juga berarti bahwa masalah dengan keluarga Zan telah diselesaikan. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Wang akan memiliki sekutu yang kuat dan dapat diandalkan. Sudah beres. Mendengar perkataan Sun Yifan, Wang Chen bergumam. Adakah penemuan baru di sana? Merasakan kerutan Wang Chen, ekspresi Sun Yifan berubah serius. Dari reaksi Wang Chen, sepertinya perjalanan ke keluarga Zan ini tidak sesederhana kelihatannya. Keluarga Zan, genangan air ini lebih dalam dari yang kita duga. Saya khawatir kita telah jatuh ke dalam pusaran air. Wang Chen tersenyum pahit. Selama perjalanan ke keluarga Zan ini, Wang Chen telah menemukan banyak hal dan memecahkan banyak misteri. Namun, ada sedikit ketakutan dalam dirinya. Seolah seluruh dunia ini adalah pusaran air. Sebuah konspirasi besar sedang terjadi. Dari informasi yang mereka terima dari keluarga Zan, sepertinya ada tangan takasat mata yang mendorong semuanya terjadi. Awalnya, Wang Chen berpikir bahwa dia bisa lolos dari nasibnya. Namun, dia kini menyadari bahwa dia masih dikendalikan oleh tangan takasat mata itu. Hal ini membuat Wang Chen sangat tidak nyaman. Hatinya sangat berat. Apa yang telah terjadi? Jantung Sun Yifan berdetak kencang. Apakah ada yang salah dengan keluarga Zan? Itu bukan keluarga Zan. Saya khawatir, ada yang salah dengan warisan dewa sejati. Wang Chen sedang berpikir keras. Benar sekali, tidak ada yang salah dengan keluarga Zan. Setidaknya, melalui pengamatannya sendiri, Wang Chen dapat memastikan hal ini untuk saat ini. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa warisan dewa sejati adalah masalah besar. Sepertinya ada, rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya. Aku akan menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Keluarga Zan juga ingin mengetahuinya. Wang Chen menghela nafas. Medan perang tertinggi bisa memberiku jawabannya. Jawabannya hanya dapat ditemukan di Paramount Battlefield. Mungkin, seperti yang dikatakan keluarga Zan, Wang Chen hanya kekurangan sisa jiwa Gatking. Jika dia dapat menemukan sisa jiwa Raja Ilahi dan menggabungkannya dengan sisa jiwa Raja Ilahi yang tidak dapat dia sempurnakan, dia akan dapat menemukan jawaban yang dia inginkan. Medan perang terpenting Mendengar perkataan Wang Chen, Sun Yifan menarik nafas dalam-dalam. Apa yang salah dengan warisan dewa sejati? Sun Yifan merasa ini sulit dipercaya. Orang harus tahu bahwa warisan dewa sejati adalah kepercayaan terbesar Wang Chen. Jika ada masalah dalam aspek ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sun Yifan tidak punya pilihan selain menanggapi masalah ini dengan serius. Kamu berencana untuk pergi. Sun Yifan bertanya dengan sungguh-sungguh. Ya, saatnya berangkat. Wang Chen bergumam, matanya melayang. Sebaliknya, perjalanan ke Klan Zan membuat suasana hati Wang Chen semakin berat. Aku akan pergi tujuh hari lagi. Wang Chen menambahkan. Tujuh hari, mengapa terburu-buru? Ekspresi Sun Yifan berubah menjadi serius. Tekanan jalan surgawi semakin kuat. Baru-baru ini, saya dapat dengan jelas merasakan panggilan dari medan perang tertinggi. Wang Chen tersenyum pahit. Alasan mengapa Wang Chen terburu-buru pergi adalah karena dia ingin mengetahui jawaban di dalam hatinya sesegera mungkin. Dia ingin mengungkap semua rahasia secepat mungkin. Namun, alasan lainnya adalah dia tidak punya pilihan selain pergi karena tekanan dari jalan surgawi. Jika tidak, Wang Chen akan menjadi Holy Lord kedua atau leluhur kuno dari pavilion pembantaian naga. Wang Chen tidak bisa menahan tekanan itu. Lupakan, sekarang semuanya telah berakhir, tidak masalah bagi Anda untuk pergi. Anda tidak perlu khawatir tentang medan perang. Dengan tambahan keluarga Zan dan dukungan penuh dari keluarga Zhu dan keluarga Ryu, Gunung Sainte tidak akan menjadi masalah. Selain itu, saya yakin keluarga Singyue ada di pihak kita. Keluarga Bai dan keluarga Suanwu tidak akan mempersulit kami. Langit tidak akan berubah. Sun Yifan merenung sejenak, lalu menjelaskan pembagian kekuatan kepada Wang Chen. Seperti yang diharapkan. Wang Chen tetap tenang saat mendengarkan penjelasan Sun Yifan. Semua ini sesuai ekspektasinya. Wang Chen sama sekali tidak mengkhawatirkan medan perang. Dengan adanya Sun Yifan, Wang Chen tidak perlu khawatir tentang apapun. Itu bagus juga. Karena itu masalahnya, aku serahkan medan perang padamu. Di bawah cahaya yang berkedip-kedip, Wang Chen memandang Sun Yifan dan berkata dengan serius. Seberapa berat bebannya menyerahkan keluarga Wang kepada Sun Yifan? Wang Chen tahu. Jangan khawatir. Sejak saya datang ke keluarga Wang, saya sudah siap. Bertahun-tahun, saya telah melihat langit yang tidak pernah saya bayangkan. Karena aku sudah terbang di langit ini, aku tidak akan membiarkan siapapun mematahkan sayapku. Mata Sun Yifan berkilat dingin. Siapa yang ingin kamu bawa? Sun Yifan berhenti sejenak sebelum bertanya karena khawatir. Wang Chen hendak pergi. Namun, Wang Chen tidak mungkin pergi sendirian. Medan Perang Supremasi adalah tempat yang penuh dengan bahaya. Di sana, Wang Chen tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun. Dia membutuhkan pembantu. Di dalam keluarga Wang, siapa yang ingin dibawa oleh Wang Chen? Inilah yang menjadi perhatian Sun Yifan. Aku tidak berencana membawa siapapun bersamaku untuk saat ini. Aku akan pergi dengan kakak. Keluarga Zan akan mengirim beberapa leluhur tua ke medan perang tertinggi bersama kami. Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Ini adalah sesuatu yang sudah dipikirkan Wang Chen. Dengan kekuatan Wang Chen, dia tidak terlalu percaya diri untuk memasuki medan perang tertinggi. Belum lagi orang biasa. Yosin Yan tidak bisa pergi karena Wang Chen tahu apa yang ingin dikejar Yosin Yan. Kuang Ren dan yang lainnya masih kurang. Pergi bersama Wang Yan dan Wang Chen adalah pilihan terbaik. Setidaknya, keduanya memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Paling tidak, mereka berdua bisa memasuki medan perang tertinggi terlebih dahulu dan mencari tahu. Hanya kamu dan kakakmu. Jawaban Wang Chen mengejutkan Sun Yifan. Dia mengerutkan alisnya dan ekspresinya menjadi semakin serius. Tidak apa-apa, jangan lupa bahwa leluhur tua keluarga Zan bukanlah orang biasa. Memikirkan leluhur tua keluarga Zan, Wang Chen menyipitkan matanya. Lagipula, aku khawatir bukan hanya orang-orang ini yang akan pergi bersamaku. Empat keluarga besar, empat tempat suci, dan bahkan ras iblis dan ras binatang. Beberapa dari mereka juga harus pergi. Wang Chen berkata sambil berpikir. Situasi di medan perang sudah stabil. Bagi banyak ahli, tidak ada lagi yang bisa mereka kejar di medan perang. Orang-orang ini tetap tinggal untuk membantu kepala keluarga dan sekte mereka memperjuangkan keuntungan terbesar. Atau, mereka tetap tinggal untuk mengejar Raja Dao yang saleh. Sekarang medan perang telah stabil, para ahli yang ingin memperjuangkan keuntungan telah memperjuangkannya. Jika mereka tidak bisa memperjuangkannya, percuma saja mereka tetap tinggal. Ketika keluarga Wang menstabilkan situasi, siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat mengatakan bahwa situasi ini tidak akan berubah setidaknya selama beberapa dekade atau bahkan seratus tahun. Kalau begitu, apa gunanya orang-orang ini tetap tinggal? Mereka akan memasuki medan perang tertinggi. Ada pun mereka yang ingin mengejar Dao Raja yang saleh. Mereka mungkin memiliki kualifikasi untuk melangkah ke jalur ini. Atau mereka mungkin tidak bisa membuat kemajuan apapun di medan perang ini. Mereka harus memasuki medan perang tertinggi. Oleh karena itu, Wang Chen tahu betul bahwa apapun yang terjadi, dia bukanlah satu-satunya yang akan pergi. Situasi di medan perang hanya akan memasuki era baru setelah mereka pergi. Itu benar. Saya khawatir banyak orang akan pergi kali ini. Sun Yifan mengangguk setuju saat mendengar kata-kata Wang Chen. Apakah kita perlu berkomunikasi dengan mereka mengenai hal ini? Sun Yifan merenung sejenak sebelum bertanya pada Wang Chen. Karena bukan hanya Wang Chen yang pergi, bukankah Wang Chen harus menghubungi orang-orang ini? Ini juga merupakan sesuatu yang dikhawatirkan oleh Sun Yifan. Baiklah, saya akan menangani masalah ini dalam beberapa hari ke depan. Wang Chen sudah memikirkan segalanya dan berkata langsung. Setelah berdiskusi lagi dengan Sun Yifan, Wang Chen meninggalkan ruang kerja Sun Yifan. Tidak banyak orang yang tahu bahwa pada hari kembalinya Wang Chen, Wang Chen dan Sun Yifan telah memutuskan perkembangan masa depan keluarga Wang dalam penelitian ini. Tidak ada yang akan percaya bahwa Wang Chen dan Sun Yifan telah merencanakannya selama 100 tahun. Percakapan mereka telah meletakkan dasar yang paling kokoh bagi keluarga Wang. Apakah sudah waktunya untuk pergi? Saya tidak menyangka akan terjadi secepat ini. Baru setelah Wang Chen meninggalkan ruang kerja dan menghilang dari pandangan, Sun Yifan menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresi rumit muncul di wajahnya. Kepergian benua Tian Suan masih tergambar jelas di benaknya. Siang Kiankan tetap tinggal. Kepergian medan perang tertinggi ada tepat di depan matanya. Dan kali ini, yang bertahan adalah dia. Inilah jalan yang mereka ambil. Medan perang di benua Tian Suan. Itu sudah dalam kendali kami. Ini akan menjadi halaman belakang kita di masa depan. Medan perang tertinggi. Patriark, saya menantikan hari ketika Anda menguasai dunia. Setelah hening beberapa saat, pandangan fanatik melintas di mata Sun Yifan. Bukankah ini yang mereka kejar? Mereka melakukan sesuatu yang bahkan tidak berani mereka bayangkan sebelumnya. Sekarang, mereka selangkah lebih dekat menuju kesuksesan. Kuasai dunia dan kuasai tiga alam. Medan perang tertinggi, medan perang, benua Tian Suan. Jika suatu hari, Wang Chen dapat membuka jalan antara tiga alam, keluarga Wang akan benar-benar mencapai puncak. Dan pada hari itu, Wang Chen akan benar-benar menggantikan dewa sejati. Sun Yifan yakin hari itu akan tiba. Dan segera. Aku akan meletakkan dasar yang kokoh untukmu. Mata Sun Yifan bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala saat dia bergumam pada dirinya sendiri, dipenuhi dengan hasrat yang tak terbatas. Seolah-olah tubuhnya dipenuhi energi dalam sekejap. Aku tidak akan membiarkan siapapun merusak rencana kita. Saya tidak akan membiarkan hambatan apapun menghalangi kita. Semuanya akan dipandang sebagai musuh oleh saya. Aku akan memberantas mereka tanpa ampun. Tidak peduli siapa mereka. Lalu, mata Sun Yifan menjadi dingin. 3.332. Beberapa hari berlalu dengan cepat. Ketika Wang Chen muncul kembali di keluarga Wang, dia tidak menarik banyak kejutan. Lagipula, orang luar tidak tahu bahwa Wang Chen akan pergi ke keluarga Wang, tetapi keluarga Wang mengetahuinya. Wajar jika Wang Chen kembali. Akan menjadi tidak normal jika dia tidak melakukannya. Dengan kembalinya Wang Chen, topik memasuki Paramount Battlefield diangkat ke meja. Seolah-olah mereka sudah siap, ketika mereka mengetahui bahwa Wang Chen akan memasuki Paramount Battlefield, semua orang terkejut dan terkejut. Sebaliknya, semua orang sangat tenang. Faktanya, dalam aliansi keluarga Wang, berbagai kekuatan telah memberitahu Wang Chen tentang orang-orang yang akan memasuki Paramount Battlefield. Kesimpulan akhir membuat Wang Chen menghirup udara dingin. Pada akhirnya, jumlah orang yang memutuskan untuk meninggalkan medan perang dan memasuki Paramount Battlefield mencapai puluhan. Ras iblis, empat keluarga besar, empat tempat suci, dan hampir semua tetua memutuskan untuk memasuki Paramount Battlefield. Ras bis tidak terkecuali. Jelas sekali, setelah mengetahui bahwa situasi di medan perang tidak dapat diubah, orang-orang ini kehilangan minat untuk tetap tinggal. Hanya satu atau dua orang yang bisa mengendalikan situasi yang tertinggal untuk mempertahankan benteng di sini. Dan Wang Chen percaya bahwa segera, bahkan orang-orang ini akan meninggalkan medan perang. Bagaimanapun, era ini adalah milik generasi muda. Dalam keadaan seperti itu, masalah memasuki medan perang supremasi dengan cepat diselesaikan. Saat itulah Wang Chen menghela nafas lega. Semuanya akhirnya berakhir. Malam itu dingin. Angin dingin menderu-deru, membawa rasa dingin yang menusuk tulang. Di langit, bulan keperakan menggantung tinggi, seolah mewarnai dunia dengan lapisan es. Di halaman belakang kediaman keluarga Wang, Wang Chen sedang memandangi langit malam yang tenang dengan tenang. Relaksasi dan relaksasi yang langka membuat Wang Chen mengungkapkan ekspresi malas. Sepertinya sudah lama sekali dia tidak merasakan waktu yang nyaman, bukan? Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, dia benar-benar bekerja tanpa henti. Seolah-olah, dari perbatasan utara hingga benua langit yang mendalam, hingga medan perang saat ini, selama bertahun-tahun, Wang Chen selalu berpacu dengan waktu. Dia memperoleh banyak hal, tetapi juga kehilangan banyak. Kenyamanan semacam ini merupakan kemewahan bagi Wang Chen. Namun, bagi orang biasa, betapa membosankannya ini. Ini adalah rasio kebalikan antara rugi dan untung. Hal ini terutama terjadi setelah memasuki Paramount Battlefield selama beberapa tahun terakhir. Mereka berada di jalur pembunuhan, atau sedang dalam proses pembunuhan. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ini benar-benar kehidupan yang penuh darah dan api. Sayangnya, misi di tubuhnya, beban di pundaknya, dan kengganan serta keinginan di dalam hatinya memaksa Wang Chen berjalan maju dengan kaku. Mungkin, saat dia melangkah ke jalur seni bela diri, nasib Wang Chen sudah diputuskan. Hidupnya ditakdirkan untuk menjadi menyenangkan dan membosankan. Besok, kamu harus pergi. Yosin Yan berkata dengan lemah sambil duduk di samping Wang Chen dan menyandarkan kepalanya di bahu Wang Chen. Benar sekali, sudah enam hari sejak dia kembali ke keluarga Wang. Besok adalah perjanjian tujuh hari dengan keluarga San. Setelah Fajar menyingsing, Wang Chen akan menggunakan formasi teleportasi yang baru saja dibuka keluarga Wang untuk berteleportasi ke tempat yang disepakati dengan keluarga San. Mereka akan berada di sana, langsung meninggalkan medan perang ini. Perpisahan selalu membuat orang merasakan rasa melankolis dan berat. Yosin Yan tidak terkecuali. Ya, saatnya berangkat. Wang Chen menghela nafas sambil bersantai. Melihat Yosin Yan di sampingnya, Wang Chen merasa bersalah. Selama bertahun-tahun, wanita ini selalu berdiri di belakangnya. Wang Chen tahu bahwa dia telah kehilangan banyak hal. Tapi yang paling rugi adalah Yosin Yan. Dialah yang paling banyak berkorban. Dedikasi dan kegigihannya yang tidak pernah menyesal membuat Wang Chen tidak bisa melepaskannya. Mengangkat tangannya, dia dengan lembut menyisir helayan rambut yang berkibar di tiup angin dingin. Seolah takut merusak kedamaian di depannya, Wang Chen bahkan sedikit gugup. Aku harus merepotkanmu di sini. Yosin Yan sudah memutuskan untuk tinggal. Tapi memikirkan untuk berpisah lagi, Wang Chen mau tidak mau merasa sedikit enggan. Itu tidak sulit. Selama saya mengikuti jejak Anda, itu tidak sulit sama sekali. Mengetahui apa yang dipikirkan Wang Chen, Yosin Yan menatap wajah yang berjarak beberapa inci darinya, senyuman manis di bibirnya. Sepasang mata itu seakan menutupi pancaran semua bintang di langit malam. Senyuman itu seakan mengusir semua rasa dingin di udara. Apakah kamu benar-benar tidak akan membawa Kuang Ren dan yang lainnya bersamamu? Di tengah senyumannya, Yosin Yan mengangkat kepalanya, mengulurkan jari telunjuknya, dan dengan lembut mengetuk bibir Wang Chen yang terbuka, menghentikan Wang Chen berbicara. Yosin Yan tahu Wang Chen masih ingin mengatakan sesuatu. Tapi bukan itu yang ingin dia dengar. Karena pria di depannya adalah pria yang membuatnya jatuh cinta. Karena suaminya, Yosin Yan, tidak perlu bersikap sentimental atau bimbang. Setidaknya, sebelum dia berdiri di puncak. Dan sebelum itu, tidak peduli seberapa besar penderitaan dan kelelahan yang ada, bagi Yosin Yan, itu bukanlah apa-apa. Jadi, Yosin Yan mengubah topik. Kuang Ren dan yang lainnya, ya, dengan kekuatan mereka, mereka tidak cocok untuk melangkah ke medan perang tertinggi. Sekarang, mereka dibutuhkan di sini. Fondasi kita masih terlalu lemah. Mengetahui niat Yosin Yan, Wang Chen berkata sambil tersenyum. Awalnya, Kuang Ren, Jiang Chen Yuan, dan yang lainnya akan mengikutinya ke medan perang tertinggi. Setidaknya, di dalam keluarga Wang, Wang Chen, Serigala Darah, Hantian, Jubah Hitam. Orang-orang yang mengikuti Wang Chen dari benua langit misterius semuanya ingin mengikuti Wang Chen ke medan perang tertinggi. Jalan untuk menjadi Raja Dewa. Tidak semua orang cocok dengan jalan ini. Tidak semua orang bisa menerimanya juga. Jika mereka menyerap pada jalan ini, setidaknya untuk Kuang Ren saat ini dan yang lainnya, kekuatan mereka akan memungkinkan mereka memasuki medan perang tertinggi. Mereka akan bisa langsung masuk ke dalam jajaran Dewa Surgawi. Mereka akan dapat terus berjuang di sisi Wang Chen. Namun, ini bukanlah hasil yang diinginkan Wang Chen. Terutama seseorang seperti Jiang Chen Yuan. Setelah mendapatkan warisan iblis besar, jalan untuk menjadi Raja Dewa tidak berada di luar jangkauan Jiang Chen Yuan. Dia hanya perlu menetap untuk jangkau waktu tertentu dan berkultivasi kembali sebanyak sembilan kali. Ada pun Kuang Ren dan yang lainnya. Mungkin mereka bisa menyerah dalam perjalanan menjadi Raja Dewa. Namun, ini bukan saatnya mereka pergi. Bertahan adalah pilihan terbaik. Setidaknya, inilah yang terjadi pada Wang Chen. Sebenarnya, kamu tahu. Paling tidak, Kuang Ren dan yang lainnya bisa pergi. Apakah Anda khawatir tentang medan perang tertinggi? Yuxin Yan menghela nafas pelan. Mari kita tunggu sebentar lagi. Saat ini, keluarga Wang Kaya akan sumber daya. Dengan bantuan semua sumber daya, beri mereka waktu tiga tahun, dan mereka akan dapat melihat langit yang lebih tinggi. Wang Chen berkata setelah ragu-ragu sejenak. Inilah yang sebenarnya dipikirkan Wang Chen. Keluarga Wang telah merobohkan pavilion pembunuh naga dan gunung Sainte, dan sekarang mendominasi medan perang. Ini bukan hanya tentang memperoleh kejayaan, ini lebih merupakan hal yang nyata. Ada banyak peluang yang tidak disengaja di medan perang ini. Peluang yang tidak disengaja itu tidak penting bagi Wang Chen saat ini. Namun, bagi Kuang Ren dan yang lainnya, mereka sangatlah berharga. Berapa banyak perubahan yang dapat terjadi pada mereka dalam beberapa tahun. Menggunakan seluruh kekuatan aliansi keluarga Wang sungguh tidak terbayangkan. Wang Chen berharap Kuang Ren dan yang lainnya tidak meninggalkan penyesalan apapun. Saya khawatir mereka tidak akan begitu patuh. Yosin Yan tersenyum pahit. Meski permintaan Kuang Ren dan yang lainnya ditolak. Namun, siapakah mereka? Apakah mereka benar-benar patuh? Sulit untuk mengatakannya. Dengan adanya kamu dan Sun Yifan, mereka tidak akan bertindak sembarangan. Wang Chen tersenyum. Paling tidak, orang-orang ini tidak akan bertindak sembarangan dalam waktu singkat. Satu tahun. Saya hanya akan tinggal di sini selama satu tahun. Satu tahun kemudian, saya akan datang dan menemukan Anda. Yosin Yan tiba-tiba menjadi serius. Kali ini, Yosin Yan hanya tinggal karena ada beberapa hal yang harus dia lakukan. Satu tahun sudah cukup. Jika tidak, dengan kekuatan Yosin Yan saat ini, bukan tidak mungkin dia menjadi Raja Dewa. Faktanya, peluangnya sangat tinggi. Oleh karena itu, paling lama Yosin Yan hanya akan tinggal di sini selama setahun. Sebagai perbandingan, Yosin Yan tahu bahwa Wang Chen membutuhkan bantuannya di medan perang tertinggi. Satu tahun. Itu cepat. Mendengar perkataan Yosin Yan, Wang Chen menyipitkan matanya dan menghela nafas. Satu tahun. Cepat. Bukankah itu benar? Bagi para kultifator seperti mereka, waktu satu tahun bukanlah apa-apa. Faktanya, itu hanya masalah sekejap mata. Aku akan menunggumu di sana. Menarik kembali pandangannya, Wang Chen menoleh ke arah Yosin Yan dan berkata dengan serius. Baiklah. Mendengar kata-kata Wang Chen, Yosin Yan memperlihatkan senyuman secerah matahari. Di antara mereka berdua, tidak perlu ada kata-kata lagi. Kalimat sederhana dan pandangan sekilas sudah cukup untuk menjelaskan banyak hal. Zilan, aku akan membuatnya tetap di sini. Paling tidak, dia tidak akan bisa pergi selama setahun. Yosin Yan berkata dengan ekspresi rumit. Baiklah. Memikirkan Zilan, ekspresi Wang Chen menjadi rumit. Lambat laun, keduanya terdiam. Bersandar satu sama lain, mereka membiarkan angin dingin bertiup ke arah mereka saat mereka diam-diam memandangi langit malam. Keheningan saat ini mungkin merupakan hal paling membahagiakan yang pernah terjadi pada Wang Chen dan Yosin Yan. Wang Chen dan Liu Xin Yan tidak sadar sampai secercah fajar pertama muncul di Cakrawala dan langit berangsur-angsur berubah menjadi abu-abu. Sudah waktunya untuk pergi. Wang Chen memandang Yosin Yan dan berkata dengan lembut. Begitu suaranya turun, Wang Chen dengan lembut memeluk Yosin Yan dan menarik nafas dalam-dalam. Keharuman yang mengalir ke hidungnya seolah membangkitkan semangatnya. Aku akan menunggumu di sana. Membisikkan kata-kata terakhirnya ke telinga Yosin Yan, Wang Chen melepaskan kecantikan di pelukannya, berbalik, dan berjalan keluar halaman. Tidak ada perasaan puas yang mendalam, juga tidak terlalu banyak kekhawatiran. Mereka pergi dengan santai. Namun, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya mereka berdua pikirkan. Wang Chen tidak berbalik. Sebaliknya, dia menghadapi secercah cahaya yang muncul di langit, matanya dipenuhi semangat juang. Medan perang tertinggi. Saya datang. Bergumam pada dirinya sendiri, Wang Chen mempercepat langkahnya. Medan perang tertinggi. Akhirnya, dia akan memasuki tempat itu. 3.333 Pada akhirnya, Wang Chen pergi. Saat fajar, Wang Chen meninggalkan keluarga Wang. Hal itu tidak menimbulkan banyak kehebohan. Dia pergi diam-diam bersama kakak laki-lakinya, Wang Yan. Seolah-olah ini hanya perjalanan biasa, seolah tidak penting. Tidak ada yang mengirim mereka pergi. Hanya Yosin Yan yang berdiri di halaman, mengawasinya pergi. Dia bahkan tidak mengantarnya ke luar kota. Sederhana, santai, sederhana. Ini adalah adegan kepergian Wang Chen dan Wang Yan. Tentu saja, tidak banyak orang di kota Hong yang menyadari situasi seperti itu. Bahkan di keluarga Wang, saat Wang Chen pergi, hanya sedikit orang yang tahu bahwa Wang Chen telah pergi. Di keluarga Wang, hanya Kuang Ren, Serigala Darah, Hantian, Jubah Hitam, Sun Yifan. Ini adalah anggota inti. Namun, mereka tahu apa yang dipikirkan Wang Chen. Oleh karena itu, ketika Wang Chen pergi, orang-orang ini hanya berdiri di samping tempat tidur mereka, memandang keluar kota. Kabar kepergian Wang Chen diketahui keluarga Wang. Namun, orang-orang di medan perang tidak dapat mengetahuinya untuk saat ini. Kalau tidak, itu akan membawa kekacauan. Bukan karena keluarga Wang takut akan kekacauan seperti itu. Hanya saja hal itu tidak perlu. Karena banyak orang yang hadir percaya bahwa mereka akan segera bertemu Wang Chen. Kali berikutnya mereka bertemu, itu pasti terjadi di medan perang tertinggi yang tak terbatas dan cemerlang. Dia pergi. Ketika sosok Wang Chen menghilang dari kota Hong, desahan tak terdengar datang dari rumah keluarga Wang. Ada orang-orang dari keluarga Wang, klan binatang, klan iblis, empat keluarga besar, empat tanah suci, keluarga zan, keluarga tinta feng, dan bahkan keluarga bintang bulan. Ternyata orang-orang ini memperhatikan setiap gerakan Wang Chen. Para elit generasi muda telah pergi tanpa suara. Siapa yang bisa membayangkannya? Di halaman ras iblis, seorang lelaki tua bergumam dengan ekspresi rumit saat dia melihat langit yang semakin cerah. Dia telah berada di sini, dia luar biasa. Seorang lelaki tua lainnya berkata dengan suara yang dalam. Di medan perang ini, Wang Chen pernah ke sini sebelumnya. Dia sangat mulia. Sekarang, dia telah pergi. Namun, segel itu tidak mungkin hilang. Itu pasti akan terukir di dunia ini. Tiga tahun. Tiga tahun kemudian, kita akan memasuki Paramount Battlefield. Saat kedua lelaki tua itu menghela nafas, Duan Tianren dan Jiang Chen Yuan saling memandang dan berkata dengan suara yang dalam. Tiga tahun. Baiklah, seharusnya ada cukup waktu. Meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa fondasi ras iblis saya di medan perang sangat mengejutkan. Tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dilihat dengan jelas oleh orang luar. Dikatakan bahwa medan perang akhir-akhir ini tidak damai. Tidak apa-apa jika Anda pergi dalam tiga tahun. Pergi dan besiaplah. Besok kamu akan pergi ke tempat itu. Dalam tiga tahun ini, hidup dan mati berada di surga. Jika kamu keluar hidup-hidup, kamu akan bisa pergi ke medan perang tertinggi. Saya yakin dia akan menunggumu di sana. Setelah mendengar kata-kata Jiang Chen Yuan dan Duan Tianren, pemimpin iblis tua itu mengerutkan kening dan menghela nafas setelah terdiam lama. Tempat itu. Mendengar kata-kata orang tua itu, Jiang Chen Yuan, Duan Tianren, dan bahkan perawan suci lembah cinta yang terlupakan, yang selama ini diam, sedikit gemetar. Kejutan dan kengerian muncul di mata mereka. Kemudian, mata mereka dipenuhi semangat juang dan nyala api. Mati. Saya tidak pernah berpikir untuk mati di tempat ini. Jiang Chen Yuan tertawa dan melambaikan tangannya. Dia berbalik dan berjalan keluar halaman. Tidak perlu bersiap. Kami akan berangkat besok. Kami juga. Duan Tianren berkata dengan suara yang dalam saat dia melihat Jiang Chen Yuan pergi. Ada pun keluarga Wang. Kamu. Kata perawan suci lembah cinta yang terlupakan sambil berpikir. Ada sedikit kekhawatiran dan kewaspadaan dalam suaranya. Keluarga Wang. He he. Mereka sudah membuat nama untuk diri mereka sendiri. Orang tua itu tersenyum pahit. Kami telah meremehkan mereka. Bukankah begitu? Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu memperlihatkan ekspresi kecewa. Namun, dia dengan cepat menenangkan diri. Jangan khawatir. Karena mereka telah terkenal, kami tidak akan melebih-lebihkan diri kami sendiri. Tidak bisakah kamu melihat pengaturan keluarga Wang? Dengan adanya Sun Yifan, orang bijak, fondasi keluarga Wang tidak akan goyah selama 100 tahun. Terlebih lagi, Yosin Yan tetap tinggal. Apakah dia benar-benar tidak ingin pergi? Tidak. Dia tinggal untuk kita lihat. Terlebih lagi, pavilion pembantayan naga. He he. Kami tanpa sadar telah dipimpin oleh keluarga Wang. Apa yang bisa kita lakukan? Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir dan pergi. Yan Seng Yiwe pada akhirnya akan membutuhkan bantuanmu. Apapun yang terjadi di masa depan, ingatlah bahwa dia adalah penerus Dewa Iblis. Diakui atau tidak, ini adalah akibat yang tidak bisa diubah. Anda tahu misi Anda. Ekspresi orang tua itu berubah menjadi serius. Yan Seng Yiwe. Mendengar kata-kata orang tua itu, Duan Tian Ren, yang sedang berjalan menuju gerbang halaman, berhenti. Ekspresi rumit muncul di wajahnya. Dia juga pergi ke medan perang tertinggi, kan? Duan Tian Ren bertanya. Dia punya. Dengan Wang Chen di sana, apakah dia akan tertinggal? Orang tua itu mengangguk sambil tersenyum. Dewa sejati, Dewa Iblis. Duan Tian Ren bergumam pelan. Kekhawatiran di matanya tidak bisa dihilangkan. Pada akhirnya, sambil menghela nafas, Duan Tian Ren pergi. Benarkah Tuhan? Dewa setan. Setelah Duan Tian Ren dan orang suci dari lembah yang tidak dicintai pergi, pemimpin tua dari ras iblis menghela nafas sambil tersenyum pahit. Apakah mereka musuh atau saudara? Siapa tahu? Tidak ada yang tahu sejarahnya. Masa depan bahkan lebih tidak dapat diprediksi. Sudah waktunya bagi kita untuk bersiap. Karena kami telah sepenuhnya menyerah pada ambisi kami. Ayo pergi. Tempat ini tidak lagi cocok untuk kita tinggali. Pemimpin lansia itu menoleh untuk melihat lansia lain di sampingnya dan berkata sambil berpikir. Setelah Wang Chen pergi, Demon Rache mulai bergerak. Hal yang sama juga terjadi di empat keluarga besar dan empat tanah suci besar. Mereka semua sudah mulai bergerak. Di antara bis Rache, seorang lansia memandang Flaming Moon dengan ekspresi serius dan berkata dengan suara yang dalam. Shen sudah pergi. Flaming Moon melihat ke langit yang jauh dan bergumam linglung. Kepala keluarga Wang telah pergi. Dia bukan satu-satunya. Semua kekuatan besar juga sudah mulai bergerak. Ada yang pergi, ada yang bertahan, dan ada yang memulai jalur kultivasi. Orang tua itu menundukkan kepalanya dan menjawab. Aku juga harus pergi, kan? Flaming Moon bergumam pada dirinya sendiri. Sebenarnya, kamu tidak sedang terburu-buru. Anda belum lengkap. Bisakah kamu melepaskan jalan Raja Dewa? Ekspresi kesusahan melintas di wajah orang tua itu. Berangkat. Bagaimana mungkin? He he. Flaming Moon mengungkapkan senyuman yang menggugah pikiran. Kalau begitu, ayo bertindak. Beritahu orang-orang itu untuk melepaskan ambisi mereka. Jika mereka tidak bisa, galilah isi hati mereka untukku. Ekspresi Flaming Moon tiba-tiba berubah tajam. Raja, kami benar-benar. Nada suara Flaming Moon yang tiba-tiba menyebabkan wajah orang tua itu menjadi pucat. Dia memandang Flaming Moon dan ragu-ragu seolah ingin mengatakan sesuatu. Apakah aku berbohong? Flaming Moon menyipitkan matanya. Saya mengerti. Orang tua itu bermandikan keringat dingin saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Mereka yang harus pergi, biarkan mereka pergi. Tidak perlu menyimpannya. Saya tahu metode Sen. Apakah kamu tidak tahu metode Sun Yifan? Flaming Moon menghela nafas tanpa daya. Aku benar-benar tidak ingin menjadi musuhnya. Lalu medan perang Paramon. Orang tua itu bertanya dengan hati-hati. Aku punya rencanaku sendiri. Kamu pergi. Flaming Moon melambaikan tangannya, memberi tanda pada orang tua untuk pergi. Menjadi musuh keluarga Wang. He he. Setelah orang tua itu pergi, Flaming Moon menunjukkan senyuman dingin. Sekelompok idiot. Aku benar-benar tidak pernah berpikir untuk bermusuhan denganmu. Sen, kamu tahu kan? Paramon Battlefield, mungkin merupakan jalan yang bergelombang. Namun, saya percaya bahwa hari di mana kita mengesampingkan keterasingan kita tidak lama lagi. Beri aku waktu lagi. Kilatan dingin berkedip di mata Flaming Moon. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Setelah sekian lama, sosoknya melintas dan dia meninggalkan ruangan. Sudah waktunya untuk pergi. Dia memimpin sekelompok binatang yang tidak mau diam. Ketika Wang Chen dan Wang Yan tiba di tempat pertemuan dengan keluarga Zan, keluarga Zan sudah ada di sana. Kali ini, keluarga Zan pertama-tama akan membiarkan ketiga leluhur dan Wang Chen memasuki Paramon Battlefield. Kemudian, dalam beberapa tahun ke depan, lebih banyak orang akan masuk. Adapun Zan Lin, dia belum memilih untuk memasuki Paramon Battlefield. Melihat ketiga leluhur keluarga Zan, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Inilah kekuatan keluarga Zan. Kekuatan ketiga orang ini tidak kalah dengan ahli seperti Kelin. Bagaimana orang luar bisa membayangkan keluarga Zan memiliki landasan seperti itu? Keluarga Zan tidak menonjolkan diri karena mereka ingin bersinar di Paramon Battlefield. Berapa banyak orang yang mengetahui hal ini? Satu tahun. Paling lama satu tahun, saya akan memasuki Paramon Battlefield. Zan Lin berkata dengan suara rendah sambil menatap Wang Chen, yang terdiam, dan kemudian pada Wang Yan, yang berdiri di samping Wang Chen. Bagaimanapun juga, mereka tidak bisa pergi. Hal ini membuat Zan Lin menghela nafas. Namun, dia tidak akan tinggal di sini terlalu lama. Satu tahun. Ini adalah batas yang bisa ditanggung oleh Zan Lin. Satu tahun. Tentu, aku akan menunggu untuk Anda. Wang Chen tersenyum saat mendengar kata-kata Zan Lin. Satu tahun. Dia bisa menunggu. Keluarga Zan akan memberimu bantuan terbesar di Paramon Battlefield. Seorang tetua di samping Zan Lin memandang Wang Chen dan berkata, Apakah kamu bisa mendapatkan persetujuan mereka sebagai kepala keluarga akan bergantung padamu? Tetua itu menambahkan setelah berpikir sejenak. Di sini, Wang Chen telah disetujui. Oleh karena itu, dia adalah kepala keluarga. Tapi bagaimana dengan Paramon Battlefield? Para ahli dari keluarga Zan tidak mudah untuk dihadapi. Itu semua tergantung pada metode Wang Chen. Namun, tidak ada seorang pun dari keluarga Zan yang mengkhawatirkan hal ini. Jika Wang Chen bahkan tidak memiliki kemampuan ini, maka mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena telah salah menilai dirinya. Saya mengerti. Wang Chen menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Waktu untuk pergi. Lalu, Wang Chen berkata kepada semua orang. Waktu untuk pergi. Pada saat ini, ngarai tersembunyi tempat Wang Chen berada adalah jalan menuju medan perang tertinggi. Ini adalah jalan milik keluarga Zan. Hanya orang-orang dari keluarga Zan yang bisa melewatinya. Oleh karena itu, Flaming Moon tidak datang. Oleh karena itu, empat keluarga besar dan empat tempat suci tidak datang. Setan-setan itu juga tidak datang. Mereka masing-masing punya jalannya sendiri. Kini, Wang Chen tidak ingin membuang waktu lagi. Melihat langit tanpa batas, Wang Chen memiliki tatapan penuh kerinduan di matanya. Betapa menakjubkannya Paramount Battlefield. 3.334 Gemuruh Gunung dan sungai berguncang Ngarai, yang telah sunyi selama bertahun-tahun, meledak dengan cahaya yang sangat terang. Seolah-olah aura yang telah ditekan selama ribuan tahun dilepaskan sekaligus. Seolah-olah itu akan menerangi seluruh langit dengan sinarnya. Mengaum Seolah-olah ribuan binatang sedang mengaum. Di tengah getaran, seberkas cahaya melesat ke awan dan membelah langit. Di tengah cahaya, ada tangga yang menuju ke langit berbintang dan ke kedalaman langit. Itu adalah sisi lain dari medan perang. Dengan upaya gabungan keluarga Zan, jalan itu dibuka. Lorong yang telah disegel selama bertahun-tahun kini memancarkan aura kuno yang megah dan kuat. Bahkan Wang Chen, yang sedang berdiri di Ngarai saat ini, merasakan rasa menyerah. Disitukah medan perang tertinggi berada? Wang Chen menyipitkan matanya dan linglung. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Kita bisa pergi sekarang. Setelah beberapa waktu, getarannya akhirnya meredah. Suara kelelahan terdengar di telinga Wang Chen. Dia melihat patriar keluarga Zan dengan bekas darah di sudut mulutnya. Membuka lorong ini jelas menghabiskan terlalu banyak energinya. Lelaki tua itu tampak seolah-olah telah berumur bertahun-tahun dalam sekejap. Dia berada di ambang kehancuran. Hal ini membuat Wang Chen merasa bersalah. Jika dia berhasil tepat waktu, dia mungkin bisa menemukan jalan lain. Sayangnya dia tidak punya waktu. Wang Chen tidak membiarkan dirinya membuang waktu untuk hal ini. Ayo pergi. Mengangguk pada pria tua itu, Wang Chen menatap kakak laki-lakinya dan ketiga leluhur keluarga Zan yang mata mereka terpejam dan tenggelam dalam pikirannya. Ayo pergi. Mendengar kata-kata Wang Chen, ketiga leluhur keluarga Zan membuka mata mereka. Cahaya berputar di mata mereka. Begitu mereka selesai berbicara, mereka melihat ke arah Wang Chen. Medan perang tertinggi, sampai jumpa lagi. Wang Chen berkata kepada Zan Lin dengan suara yang dalam. Aku tidak akan mengecewakanmu. Zan Lin tersenyum. Saat ini, senyumannya begitu murni. Namun, keinginan di matanya tidak bisa disembunyikan. Wang Chen mengangguk saat melihat senyum Zan Lin. Kemudian, dia berbalik dan melangkah ke dalam cahaya tak berujung tanpa menoleh ke belakang. Bas! Saat Wang Chen melangkah ke dalam cahaya, dia merasa tubuhnya mengerang. Di telinganya, itu seperti auman pasukan yang luar biasa. Seolah-olah pertempuran besar sedang terjadi tepat di sampingnya. Pemandangan di hadapannya sungguh megah dan menakjubkan, menyebabkan pikiran seseorang terombang ambing. Seolah-olah setiap langkah yang mereka ambil di lorong ini adalah pertarungan yang menggetarkan jiwa. Wang Chen tahu bahwa ini adalah gambaran yang ditinggalkan oleh medan perang dan medan perang supremasi selama bertahun-tahun yang tak ada habisnya. Mungkin di masa depan, dia akan muncul di sini. Sosok yang garang dan tinggi membuat Wang Chen merasa asing. Namun, itu sangat familiar. Shuro. Wang Chen sedang berpikir keras. Tutup matamu, tenangkan pikiranmu. Saat Wang Chen sedang melamun, dia mendengar teriakan lembut. Mereka tidak lain adalah tiga sosok yang mengikuti Wang Chen menuju cahaya. Tiga leluhur keluarga Zan tampak sangat serius. Di mana roh jahat berada, jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan jatuh ke neraka yang tak ada habisnya. Melihat ekspresi terkejut Wang Chen, ketiga leluhur tidak menunggu Wang Chen mengatakan apapun. Begitu mereka selesai berbicara, mereka bertiga saling bertukar pandang dan mendapatkan kembali ketenangan awal mereka. Selangkah demi selangkah, mereka bertiga berjalan menuju awan di atas tangga. Ayo pergi. Ketika mereka bertiga berada seratus meter jauhnya, Wang Yan menepuk bahu Wang Chen dan berkata. Wajahnya juga sangat serius. Wang Chen ditinggalkan sendirian dengan sedikit rasa takut di wajahnya. Adegan di depannya hampir membuat Wang Chen kehilangan akal sehatnya. Jika bukan karena teriakan itu, Wang Chen akan ditarik ke dunia ilusi dan disegel dalam dunia seperti mimpi ini selamanya. Jalur Paramon Battlefield tidak mudah untuk dilalui. Saat dia sadar kembali, pemandangan itu menghilang. Wang Chen merasakan kekuatan surgawi yang sangat berat menekannya. Tubuhnya bergetar, dan Wang Chen memuntahkan setegup darah. Darah di tubuhnya mendidih, dan dagingnya seperti mengaum. Berengsek. Melihat ketiga leluhur keluarga Zhang dan Wang Yan berjalan pergi, Wang Chen mengumpat dengan marah. Jalur Paramon Battlefield ini sepertinya dipenuhi dengan keanehan. Kekuatan surgawi ini. Apakah mereka tidak merasakannya? Apakah karena aku tidak seharusnya menempuh jalan ini dengan kekuatanku? Melihat Wang Yan, yang tampaknya kesulitan dalam setiap langkahnya, Wang Chen berpikir keras. Dibandingkan dengan Wang Yan, kekuatan surgawi yang dia alami tampaknya lebih besar. Kedua lengan surau Wang Yan terbakar api. Alasan dia ditekan mungkin karena jiwa asura di tubuhnya. Bagaimana dengan Wang Chen? Itu karena dia menentang surga. Kekuatannya pasti sudah melampaui batas dunia ini, bukan? Berkonsentrasi, Wang Chen tidak berani memikirkan hal lain. Sambil mengerutkan alisnya, dia akhirnya mengambil langkah pertama. Meski sulit, namun hal itu tidak tertahankan. Dia masih bisa menahannya dengan sekuat tenaga. Paramon Battlefield, aku datang. Aku menantang, aku menaklukkan. Itulah pemikiran terakhir Wang Chen. Itu adalah medan perang yang penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui. Wang Chen akan turun dan menaklukkan dunia itu sebagai penantang. Waktu berlalu. Di tengah cahaya, Wang Chen berjalan entah sudah berapa tahun. Seolah-olah dia telah melewati ribuan tahun. Seolah-olah dia telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, mengalami perang kuno, dan melakukan perjalanan melalui era abad pertengahan. Ketika Wang Chen hampir pingsan, dia sudah mencapai puncak tangga. Namun, yang mengejutkan Wang Chen adalah dia tidak tahu kapan dia tidak bisa lagi melihat tiga leluhur keluarga San, dan dia tidak bisa melihat kakak laki-lakinya, Wang Yan. Seolah-olah hanya dialah satu-satunya yang berjalan di jalan tanpa akhir ini. Apakah masih seperti ini? Dalam kelelahannya, Wang Chen mengungkapkan senyuman pahit. Dari informasi yang diterima keluarga San, ada ribuan node yang memasuki Paramon Battlefield. Salah satu dari mereka akan muncul di node yang berbeda. Sekarang, jalan yang dia lalui adalah miliknya sendiri. Tapi, sepertinya dia harus memulai dari kesendirian di Paramon Battlefield itu. Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas dan meratap. Namun langkah kakinya tidak berhenti. Meskipun dia telah mencapai batasnya, cahaya menyelaukan tidak jauh di depan memberitahu Wang Chen bahwa itulah tujuannya. Begitu dia keluar dari bola cahaya itu, yang menantinya adalah dunia baru. Itu adalah medan perang Paramon. Dengan mimpi dan keinginan yang tak ada habisnya, Wang Chen memaksa dirinya untuk berdiri dan akhirnya melangkah ke dalam bola cahaya itu. Ledakan. Tubuhnya seperti tersapu badai. Dunia di sekelilingnya terdistorsi dan ilusi. Ada hamparan luas di depannya. Saat dia berbalik, itu adalah kegelapan tak berujung. Ini adalah jalan yang hanya bisa digerakkan maju dan tidak mundur. Seluruh dunia sepertinya terbalik saat ini. Itu adalah. Secara kabur, Wang Chen tampak melihat sosok besar berdiri dalam cahaya tak berujung ini. Berlumuran darah, dia berdiri tegak. Dengan ekspresi kengganan dan keputus asaan, dia perlahan-lahan jatuh ke dalam jutaan kerangka. Perasaan yang familiar. Wang Chen terkejut. Sosok besar itu memberikan perasaan familiar. Gunung dan sungai yang dibentuk oleh jutaan kerangka memberikan rasa dingin. Darah mengalir seperti sungai, menyatu menjadi lautan. Mayat ada di mana-mana, seperti neraka. Niat membunuh memenuhi langit, seperti medan perang Shuro. Apakah ini tempat pertempuran di Paramount Battlefield? Dampak adegan ini pada Wang Chen tidaklah kecil. Tuhan, hahaha, dunia ini adalah dunia para dewa. Semua dewa dan iblis di langit akan lenyap begitu saja. Di saat-saat terakhir sebelum kesadaran Wang Chen menghilang, tawa yang mencela diri sendiri terdengar. Tawa itu mengguncang langit dan bumi, seakan membuat dunia kehilangan warnanya. Dunia para dewa, semua dewa dan iblis di langit telah lenyap begitu saja. Satu kalimat itu sepertinya memberi pengaruh terbesar pada Wang Chen. Puff! Batuk setegup darah, pandangan Wang Chen menjadi hitam pekat. Dunia sepertinya menjadi sangat dingin. Siapa itu? Perasaan familiar apa itu? Kenapa dia begitu enggan? Kenapa dia begitu marah? Kenapa dia begitu tidak berdaya? Kenapa dia begitu? Raungan marah itu mengandung terlalu banyak emosi. Medan Perang Paramon, negeri para dewa yang terkubur. Pada akhirnya, ini adalah satu-satunya kenangan yang tersisa bagi Wang Chen. Namun, ingatan ini sangat mengejutkan Wang Chen. Medan Perang Paramon, tanah para dewa yang terkubur. Apa yang ingin dikatakannya? Semua dewa dan iblis telah menghilang. Apa yang ingin dikatakannya? Apakah karena ini adalah Paramon Battlefield? Apakah karena ini adalah dunia yang dialawan Shuro? Apakah karena terlalu banyak mayat dewa surgawi dan iblis besar yang dikuburkan di sini? Apakah karena tempat ini diwarnai merah darah? Terlalu banyak kenangan terlintas di benak Wang Chen. Namun pada akhirnya, semuanya berubah menjadi kegelapan tanpa batas. Kemudian, dia merasa seolah-olah tubuhnya terbentur ke tempat yang keras. Akhirnya, Wang Chen tidak dapat mengingat apapun. Hem. Jumlah waktu yang tidak diketahui berlalu dalam kegelapan, seolah jutaan tahun telah berlalu. Akhirnya Wang Chen merasakan sakit lagi. Rasa sakit yang tak tertahankan menyebabkan Wang Chen mengerang pelan. Sensasi hangat di sudut mulutnya dan gejolak di dalam tubuhnya membuat Wang Chen sangat jelas bahwa dia sedang muntah darah. Semua tulang di tubuhnya sepertinya patah. Cedera yang serius. Apa yang terjadi? Dengan tersentak, Wang Chen sepertinya terbangun dari kebodohannya. Dia ingin membuka matanya, tetapi kelopak matanya terasa seperti berbobot ribuan ton. Bahkan sulit bagi Wang Chen untuk berkedip. Terengah-engah dan mengumpulkan kekuatan. Sepertinya hanya inilah yang bisa dilakukan Wang Chen saat ini. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Chen menggunakan semua kekuatan yang dia kumpulkan dan perlahan membuka matanya. Membutakan. Ini adalah pemikiran pertama Wang Chen. Sederhana dan tanpa hiasan. Ini adalah pemikiran kedua Wang Chen. Dingin. Ini adalah pemikiran ketiga Wang Chen. Selain itu, tidak ada yang lain. Ketika dia membuka matanya, hal pertama yang dilihat Wang Chen adalah cahaya menyelaukan di sekelilingnya. Dia melihat formasi sederhana di bawahnya dan merasakan aura yang menusup tulang. Pada saat ini, Wang Chen mendapati dirinya terbaring di tempat asing. Atau, lebih tepatnya, dia terbaring di tengah formasi asing. Medan Perang Paramon. 3335. Ini adalah medan perang terhebat. Ketika dia sadar kembali, Wang Chen tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat sekelilingnya dengan jelas. Tempat apa ini? Mungkinkah saya sudah berada di Ultimate Battlefield? Altar yang dingin, pola kuno, dan hawa dingin yang menusuk tulang membuat Wang Chen menggigil tak terkendali. Lebih penting lagi, lingkaran cahaya di depannya membuat Wang Chen semakin ragu. Dia sepertinya berada di tempat yang asing. Wang Chen bahkan tidak yakin apakah ini adalah medan perang terhebat. Sepertinya aku berada di dalam penghalang penyegel. Merasa. Wang Chen menghirup udara dingin sambil menggerakkan tubuhnya sedikit. Rasa sakit yang menyayat hati yang dia rasakan membuatnya merasa semakin buruk. Lukanya sangat serius. Aku harus menyembuhkan lukaku secepat mungkin. Aku tidak tahu apakah tempat terkutuk ini berbahaya atau tidak. Wang Chen dengan cepat menjadi tenang setelah menyadari situasinya saat ini. Tidak peduli berapa banyak raguan yang dia miliki, Wang Chen harus menekannya. Ini karena dia tahu betul apa artinya terluka parah di tempat asing baginya. Itu berarti bahaya dan kemungkinan kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, tidak peduli berapa banyak raguan yang dia miliki, ini bukanlah sesuatu yang harus dipikirkan Wang Chen sekarang. Hanya dengan memulihkan tubuhnya dan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, Wang Chen dapat berpikir lebih jauh. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak berani gegabuh. Dia dengan cepat menopang tubuhnya dan duduk bersila di altar kuno. Sayang sekali luka saya serius dan tubuh saya kosong. Jika tidak, memasuki dunia langit dan bumi akan menjadi pilihan terbaik. Saat dia duduk bersila dan tampak pucat, Wang Chen tidak bisa menahan nafas. Lukanya sangat serius dan energi di tubuhnya telah habis. Hal ini membuat hati Wang Chen tenggelam. Jika dia bisa memasuki dunia langit dan bumi, dia pasti bisa menyembuhkan luka-lukanya dalam waktu sesingkat mungkin. Namun, situasi saat ini tidak memungkinkan dia melakukan hal tersebut. Hal ini membuat Wang Chen menjadi tenang, memejamkan mata, dan menyerap energi di tempat ini secepat mungkin. Hah, tempat apa ini? Namun, sebelum Wang Chen mulai berkultivasi, dia tiba-tiba membuka matanya. Terlalu banyak raguan muncul di matanya. Ekspresi Wang Chen berubah jelek. Bajingan, tempat apa ini? Energinya sangat mandul. Saya bahkan tidak bisa menyerap energi apapun. Faktanya, sisa energi di tubuh saya perlahan-lahan terkuras. Ini. Mata Wang Chen dipenuhi kebingungan. Saat ini, Wang Chen tidak bisa tetap tenang. Bagi Wang Chen, cedera serius di tempat asing hampir berakibat fatal. Namun, yang lebih fatal lagi adalah Wang Chen menyadari bahwa dia tidak dapat menyerap banyak energi dari dunia luar. Selanjutnya, energi di dalam tubuhnya masih dikonsumsi secara perlahan. Itu adalah hal yang paling menakutkan. Jika itu masalahnya, itu berarti Wang Chen telah jatuh ke dalam situasi putus asa. Ini altarnya. Itu pasti altar ini. Itu menyerap energiku. Dalam suasana hati yang buruk, Wang Chen segera menyadari sesuatu. Dia melihat ke altar di bawahnya dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Konsumsi energinya kemungkinan besar terkait dengan altar ini. Ini karena Wang Chen samar-samar bisa merasakan bahwa energinya sepertinya menghilang melalui altar ini dan diserap sepenuhnya olehnya. Tak heran ketika ia terbangun dari komanya, tubuhnya hampir kosong. Wang Chen tahu apa yang sedang terjadi. Tampaknya ketika dia dalam keadaan koma, energinya telah terkuras oleh altar ini. Hal ini membuat hati Wang Chen tenggelam ke dasar lembah. Situasinya tidak baik. Wang Chen tahu betul bahwa jika dia ingin pulih secepat mungkin, pilihan terbaik adalah meninggalkan altar ini, bergegas keluar dari lingkaran cahaya, dan pergi ke dunia luar. Dunia luar seharusnya menjadi paramon battlefield, tidak diragukan lagi. Di sana, Wang Chen tidak perlu menanggung konsumsi energi yang disebabkan oleh altar. Dia bisa pulih sepenuhnya dari cederanya dalam waktu sesingkat mungkin. Namun, ini adalah pilihan terbaik, tapi juga pilihan terburuk. Siapa yang tahu seperti apa dunia luar? Bahaya mengintai di setiap sudut medan perang tertinggi, dan bahaya mengintai di mana-mana. Mengingat kondisi Wang Chen saat ini, dia akan mendekati kematian jika dia meninggalkan altar dengan gegabuh. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh Wang Chen. Karena itu, dia harus memilih untuk tetap tinggal. Namun, jika dia tetap tinggal, Wang Chen berada dalam dilema. Bajingan. Ekspresi Wang Chen terus berubah saat dia memikirkan hal ini. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Chen tidak bisa menahan kutukan. Ini satu-satunya jalan. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan menekan kegelisahan dan kemarahan di hatinya. Dia mengertakkan gigi dan bergumam. Sepertinya dia sudah membuat pilihan. Benar, dia hanya bisa bertahan. Ini adalah pilihan paling bijaksana. Meskipun dia mungkin akan mati jika tetap tinggal, setidaknya masih ada secerca harapan, bukan? Dilihat dari situasi saat ini, tempat ini aman. Pil Guiyuan, ayo. Membalikkan jarinya, sebotol Pil Guiyuan muncul di tangan Wang Chen. Energi di tempat ini tipis dan tandus. Jumlah energi yang dapat diserap Wang Chen terbatas. Oleh karena itu, Wang Chen harus menggunakan benda eksternal untuk mempercepat pemulihan energinya. Pil Guiyuan tidak diragukan lagi adalah salah satu pilihan terbaik. Membuka mulutnya, Wang Chen menelan tiga Pil Guiyuan. Ledakan. Saat Pil Guiyuan memasuki perutnya, energi yang kuat meledak. Energi itu mengalir melalui delapan meridian luar biasa Wang Chen. Dalam sekejap, Wang Chen merasa seperti sedang mandi di angin musim semi, dan pori-pori di tubuhnya tampak terbuka. Di bawah desakan kuat Wang Chen, dia dengan gila-gilaan menyerap energi yang sangat tandus. Dengan bantuan Pil Guiyuan, di bawah upaya penuh Wang Chen, dia akhirnya menyerap lebih banyak energi. Akhirnya, ia bisa menekan konsumsi energi. Sayangnya, tenaga yang tersisa ibarat berusaha memadamkan gerobak kayu bakar yang terbakar dengan segelas air. Sudah ditakdirkan bahwa Wang Chen harus menghabiskan banyak upaya untuk memulihkan energinya. Apa yang membuat Wang Chen semakin sengsara adalah dia tidak bisa menyerap kekuatan bintang-bintang di altar tempat dia berada saat ini. Ini berarti penyempurnaan tubuh bintang Wang Chen akan melemah seminimal mungkin. Dengan kata lain, semua kelebihan Wang Chen sepertinya hilang tanpa jejak. Setelah mengumpulkan sedikit energi di tubuhnya, Wang Chen mencoba memanggil kuali langit dan bumi untuk membuka dunia langit dan bumi. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa dunia langit dan bumi tidak dapat dibuka di sini. Ini adalah dunia yang tertutup. Baru pada saat inilah Wang Chen menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam situasi yang sangat buruk. Ingin memulihkan lukanya, dia tidak tahu berapa banyak usaha yang diperlukan. Hah, hah, hah. Dia terengah-engah, wajahnya memerah. Mata Wang Chen sedikit merah. Itu masih merupakan altar sederhana, dan masih merupakan dunia yang tersegel. Ini adalah hari ke-10 Wang Chen tinggal di sini. Cederaku baru puli 60%. Dia terengah-engah. Merasakan situasinya saat ini, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Inilah situasi yang dihadapi Wang Chen sekarang. Jika itu terjadi di masa lalu, meskipun luka Wang Chen serius, dengan situasinya, dia pasti akan puli sepenuhnya dalam 1 hari, paling lama 2 hingga 3 hari. Namun, di dunia ini, Wang Chen sudah menghabiskan 10 hari. Dalam 10 hari ini, Wang Chen tidak tahu berapa banyak pilgu yuan dan obat suci yang dia konsumsi. Meski begitu, luka Wang Chen baru puli 60% atau 70%. Cedera saya belum puli, dan kekuatan saya sangat terpengaruh. Saya khawatir dengan situasi saya saat ini, kekuatan tempur saya hanya dapat dibandingkan dengan penggarap matahari murni puncak yang telah berkultivasi ulang 9 kali. Itu tidak bisa dibandingkan dengan penggarap matahari murni puncak yang telah berkultivasi ulang 9 kali. Wang Chen mengerutkan kening dan berpikir keras. Dia sekarang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang situasinya sendiri. Saya tidak bisa terus tinggal di sini. Cahaya dingin muncul di mata Wang Chen. Meskipun luka-lukanya baru puli 60% atau 70%, dan kekuatannya telah sangat berkurang, Wang Chen memutuskan untuk pergi. Setidaknya, dibandingkan 10 hari yang lalu, Wang Chen saat ini memiliki tingkat perlindungan diri tertentu. Setidaknya, dibandingkan 10 hari yang lalu, Wang Chen saat ini berharap untuk keluar dari dunia tertutup ini. Kalau tidak, tinggal di sini hanya berarti menunggu kematian. Ini karena Wang Chen dapat merasakan bahwa semakin kekuatannya pulih, semakin banyak energi yang akan dia konsumsi di altar ini. Sekarang, jika Wang Chen ingin meningkat lebih jauh, itu akan lebih sulit daripada naik ke langit. Daripada melakukan itu, dia lebih baik keluar dan bertarung. Dengan gagasan ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Saya ingin melihat dunia seperti apa yang saya tinggali. Wajah Wang Chen sangat suram saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Produk. Saat suaranya jatuh, sosoknya bersinar, dan Wang Chen bergegas keluar dari lapisan cahaya ini. Ledakan. Saat Wang Chen menyentuh lapisan cahaya itu, seluruh altar tiba-tiba bergetar. Gelombang kejut yang kuat datang, dan Wang Chen hampir terlempar. Engah. Dampak besarnya mengguncang organ dalam Wang Chen, membuat darahnya mendidih. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Jangan pernah berpikir untuk menghentikanku. Wajah Wang Chen muram saat dia meraum dengan marah. Boom, boom, boom. Mengaktifkan energi di tubuhnya, Wang Chen dengan paksa bergegas keluar. Keteguhan lapisan cahaya ini berada di luar imajinasi Wang Chen. Saat Wang Chen mengaktifkan energinya sepenuhnya, dia akhirnya bergabung dengan cahaya sedikit demi sedikit. Lambat laun, dia akan melepaskan diri dari belenggu cahaya. Produk. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika Wang Chen akan pingsan, tubuhnya akhirnya terasa ringan. Wang Chen bergegas keluar dari lapisan belenggu itu. Wus, wus, wus. Angin dingin bersiul. Seluruh tubuh Wang Chen lemas di tanah. Merasa. Namun, sebelum Wang Chen bisa mengatur nafas, pemandangan di depannya membuat Wang Chen menghirup udara dingin. Tempat apa ini? Wang Chen akhirnya tercengang. Tandus. Pemandangan di depannya hanya tandus. Bahkan sehelai rumput pun tidak tumbuh, dan suasananya tidak bernyawa. Melihatnya, segala sesuatu dalam radius beberapa ratus mil tandus. Faktanya, tulang putih terlihat di mana-mana. Wang Chen hanya merasa seperti berada di neraka. Ini, adegan ini, kenapa begitu familiar? Setelah terkejut, jantung Wang Chen berdetak kencang. Ya, saat saya memasuki medan perang tertinggi, saat saya bergabung dengan bola cahaya itu, saya sepertinya bermimpi. Saya memimpikannya raksasa setinggi seratus zang, gigi antara langit dan bumi. Saya memimpikannya segunung mayat dan lautan darah. Bukankah itu di sini? Mata Wang Chen melebar dan mulutnya ternganga. Saat ini, dia tidak bisa lagi mengucapkan sepatah katapun. Jadi mimpi itu tidak palsu. 3.336. Rahang Wang Chen ternganga saat melihat tulang putih dan kehancuran yang tak terbatas. Dia tidak tahu harus berkata apa. Ternyata lautan darah dan gunungan mayat yang dilihatnya di bola cahaya yang seperti mimpi itu benar-benar ada. Ternyata dia pernah datang ke tempat ini. Aura kematian ditiup angin dingin membuat Wang Chen menggigil. Dia akhirnya sadar kembali. Medan perang Paramon. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak goyah. Apakah ini benar-benar Paramon Battlefield? Dimanakah tempat di Paramon Battlefield ini? Apa sebenarnya pemandangan yang kulihat? Keraguan di hati Wang Chen meningkat. Apakah kakadan yang lainnya dikirim ke tempat ini juga? Wang Chen memikirkan Wang Yan dan tiga leluhur keluarga San. Dia bahkan memikirkan Flaming Moon dan yang lainnya yang mungkin telah memasuki Paramon Battlefield. Tidak, mungkin saya datang ke sini karena garis keturunan saya. Wang Chen tidak yakin. Dia bergumam dengan nada ragu. Wang Chen teringat ketika dia melihat segunung mayat dan lautan darah di bola cahaya, garis keturunannya bergetar. Itu adalah perasaan yang datang dari dalam garis keturunannya. Dan perasaan familiar itu. Itulah perasaan yang beresonansi dengan jiwa. Tidak ada keraguan tentang itu. Mungkin hanya dia yang punya perasaan seperti itu. Setidaknya, Flaming Moon dan yang lainnya tidak akan merasakannya. Jika itu masalahnya, mungkinkah dia dibimbing ke tempat ini oleh kekuatan garis keturunan? Ekspresi Wang Chen berubah jelek. Apa yang diinginkannya dariku dengan membimbingku ke tempat ini? Wang Chen menyipitkan matanya. Brengsek, saya harus memulihkan energi saya sesegera mungkin. Tempat ini mungkin sangat berbahaya. Sampai hembusan angin dingin kembali berlalu. Wang Chen menggigil dan segera sadar kembali. Tidak peduli apa, dia sudah datang ke sini. Tidak peduli berapa banyak raguan yang dia miliki, dia hanya bisa menekannya. Karena situasinya saat ini sungguh tidak baik. Awalnya, dia baru pulih dari 60 hingga 70 persen lukanya. Kecakapan bertarungnya telah terpengaruh, dan ketika dia melewati penghalang itu, dia sekali lagi terpengaruh. Saat ini, kekuatan Wang Chen semakin lemah dan energi di tubuhnya semakin berkurang. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak cemas? Tempat ini sepertinya bukan tempat yang bagus. Dengan situasi Wang Chen saat ini, bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Untungnya, energi di tempat ini nampaknya jauh lebih baik daripada di segel. Meski masih tandus dan belum bisa dibandingkan dengan medan perang. Tapi, itu masih lebih baik. Setelah dengan hati-hati merasakan dunia di depannya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Sisi ini masih merupakan dunia yang tandus. Tapi dibandingkan dengan altar, itu jauh lebih baik. Setidaknya, itu tidak menghabiskan energi apapun. Setidaknya, Wang Chen bisa merasakan kekuatan bintang di sini. Wang Chen tidak peduli dengan tumpukan tulang putih itu. Dia menutup matanya dan buru-buru mulai berkultivasi. Hah ya! Pori-pori di sekujur tubuhnya terbuka. Saat Wang Chen mulai berkultivasi, energi ke segala arah dengan cepat dimobilisasi oleh Wang Chen. Gelombang energi mengalir ke tubuhnya. Kekuatan bintang di langit diserap ke dalam tubuh Wang Chen. Hal ini membuat Wang Chen merasa nyaman, sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan. Mungkin ini adalah perasaan paling nyaman yang dirasakan Wang Chen dalam sepuluh hari terakhir. Puff! Setelah berkultivasi untuk jangka waktu yang tidak diketahui, ketika Wang Chen merasa lukanya akan pulih, matanya tiba-tiba melebar. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Wajah Wang Chen menjadi pucat pasi. Sial! Aura kematian! Aura kematian yang kuat, itu benar-benar merusak organ dalam dan tulang saya tanpa saya sadari. Wajah Wang Chen pucat saat dia berseru dengan ekspresi jelek. Lukanya hampir pulih, tapi dia sebenarnya hampir kehilangan nyawanya. Energi di dunia ini tidak mudah untuk diserap. Untungnya, saya mengolah Chaotic Force. Untungnya, Chaotic Force bisa menyatu dengan aura kematian. Kalau tidak, jika orang normal tiba-tiba meledak dengan energi ini, mereka pasti akan binasa seketika dan menjadi salah satu dari tulang putih ini. Setelah menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, Wang Chen mengerahkan energi agung di tubuhnya untuk menekan dan memurnikan aura kematian yang telah menembus jauh ke dalam organ dan tulang internalnya. Wajah Wang Chen penuh ketakutan yang masih ada. Kekuatan Chaotic dapat menyaring semua jenis energi. Namun, aura kematian ini telah menyembunyikan dirinya dari kekuatan Chaotic dan menembus jauh ke dalam organ dan tulang internalnya. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak takut dengan metode membunuh orang yang tidak terlihat ini? Jika dia tidak mengembangkan kekuatan kekacauan, Wang Chen tidak berani membayangkan konsekuensinya. Berapa banyak tulang putih yang ada di tempat ini? Berapa banyak orang yang meninggal dalam keputusasaan seperti ini? Wajah Wang Chen sangat suram. Tempat apa ini? Setelah menghentikan kultifasinya, Wang Chen melihat sekeliling. Sejak dia datang ke tempat ini, perjalanannya tidak mulus. Bagaimana mungkin Wang Chen berani ceroboh? Kali ini dia beruntung. Lain kali, dia mungkin tidak akan tahu bagaimana dia mati, bukan? Wang Chen tidak ingin menjadi salah satu dari ribuan tulang putih ini. Untungnya, dengan bantuan Star Force, luka-lukanya telah pulih 80 hingga 90 persen. Sekarang, kekuatan tempur Wang Chen setidaknya sebanding dengan mereka yang telah menyelesaikan sembilan budidaya ulang. Jika dia memanggil inkarnasinya dan bergabung dengannya, kekuatan tempur Wang Chen sudah cukup kuat. Dia harus memiliki cara untuk melindungi dirinya sendiri. Ini juga salah satu alasan utama mengapa Wang Chen menyerah untuk melanjutkan kultifasinya. Di tempat yang aneh dan berbahaya ini, Wang Chen lebih memilih untuk lebih waspada. Di kedalaman tulang putih ini, seharusnya itu adalah tempat di mana aku melihat raksasa itu jatuh. Ada perasaan akrab di sana. Saya harus pergi dan melihatnya. Perlahan-lahan menjadi tenang, Wang Chen melihat ke dalam tulang putih dengan waspada dan bergumam dengan ekspresi serius. Bukan suatu kebetulan dia dikirim ke tempat ini. Apalagi saat dia melihat pemandangan ilusi lalu datang ke tempat ini. Pasti ada semacam koneksi. Sejak dia ada di sini, bagaimana Wang Chen bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Meskipun dia tahu itu berbahaya, Wang Chen hanya bisa gigit jari dan melihatnya. Jika tidak, Wang Chen tidak akan rela pergi begitu saja. Oleh karena itu, pada saat ini, perasaan Wang Chen tidak diragukan lagi rumit. Mengambil napas dalam-dalam, Wang Chen mengedarkan teknik kaisar naga di tubuhnya dan berjalan maju dengan hati-hati. Merasakan niat membunuh yang terkandung dalam energi dunia ini, Wang Chen secara alami menjadi lebih waspada dan mendorong energi kekacauannya hingga batasnya. Ini juga memberi Wang Chen lapisan perlindungan tambahan. Setidaknya, niat membunuh yang terkandung dalam energi adalah yang paling sulit untuk dicegah. Itu sudah tidak membahayakan Wang Chen. Retakan. Retakan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan tubuhnya tenggelam ke dalam tanah. Dia bisa dengan jelas mendengar suara patah tulang di bawah kakinya. Itu adalah perasaan yang membuat bulu kuduk berdiri. Dibandingkan berada di neraka, apa lebih baik berada di antara ribuan tulang. Maju selangkah demi selangkah, keringat dingin Wang Chen menetes. Keheningan di sekitarnya, suara patah tulang yang menusuk telinga, dan aura kematian yang sedingin es semuanya menantang setiap saraf Wang Chen. Jika itu adalah orang biasa, bahkan jika dia tidak mati karena lapisan bahaya yang tersembunyi, dia akan ketakutan setengah mati. Bahkan wajah Wang Chen pun pucat dan tidak sedap dipandang. Jika bukan karena kekeras kepalaan hatinya yang membuat Wang Chen tidak mau menyerah, dia pasti sudah berbalik dan meninggalkan tempat terkutuk ini. Angin dingin bersiul, dan rasa dingin yang menusuk tulang membuat Wang Chen menggigil. Pada ketinggian Wang Chen, hanya ada sedikit rasa dingin yang bisa membuat Wang Chen sangat tidak nyaman. Namun, saat ini, Wang Chen harus mengakui bahwa dia merasa sangat tidak nyaman. Rasa dingin seperti itu sangat menusuk tulang. Itu merangsang semangat. Itu memasuki pembuluh darah. Itu sama sekali bukan sikap dingin yang biasa. Itulah rasa dingin yang terkondensasi dari aura kematian. Jika bukan karena Wang Chen yang selalu waspada dan dengan tegas menjaga jiwanya, dia pasti sudah lama terkikis oleh hawa dingin ini dan jatuh ke dalam ilusi yang tak terbatas. Meski begitu, Wang Chen hampir terjatuh dua atau tiga kali. Setelah berjalan selama satu sore, malam telah tiba. Di bawah langit malam, di bawah sinar bulan yang kabur, keanehan tempat ini membuat bulu kuduk berdiri. Perasaan familiar itu semakin kuat dan kuat. Namun, kegelisahan di hati Wang Chen juga semakin kuat. Setelah berjalan seharian, tidak ada bahaya sedikitpun. Ini adalah kelainan terbesar. Tempat kematian dengan begitu banyak tulang terkubur, jika dikatakan tidak ada bahaya, Wang Chen jelas tidak mempercayainya. Dan kedamaian saat ini mungkin adalah keheningan sebelum badai. Itu mungkin simbol badai besar yang akan terjadi. Hahaha. Angin dingin masih bersiul di telinganya. Terlebih lagi, tampaknya semakin sengit. Angin ini, sepertinya semakin kuat. Wang Chen tanpa sadar bergumam. Mungkinkah? Dan gumaman bawah sadar ini, ketika Wang Chen kembali sadar, dia bermandikan keringat dingin. Mungkinkah? Wang Chen membelalakan matanya dan menyadari sesuatu. Ini angin dingin. Wang Chen berteriak tanpa sadar. Krisis ini terjadi karena angin dingin. Wang Chen bahkan tidak terlalu memperhatikan perubahan angin dingin. Karena angin dingin ini sepertinya semakin kuat dengan setiap langkah yang diambil Wang Chen. Sangat kecil sehingga sulit dideteksi. Namun jika dibandingkan dengan sore hari, jelas angin dingin kini jauh lebih menakutkan. Tiba-tiba, terdengar suara ratapan hantu dan serigala melolong di depan. Hahaha. Sebelum Wang Chen sadar kembali, angin puyuh yang mengerikan telah muncul di depan Wang Chen. Terlebih lagi, angin puyuh ini menyapu Wang Chen dengan kecepatan yang membuat Wang Chen gemetar ketakutan. Angin puyuh itu berwarna hitam menakutkan. Dalam angin puyuh yang seperti pilar di langit, Wang Chen melihat wajah yang tak terhitung jumlahnya. Ganas, gila, menyakitkan, meratap. Ini. Wajah Wang Chen menjadi pucat. Badai roh mati. Tubuh Wang Chen bergetar hebat. Dia ingat sekarang. Wang Chen telah mempelajarinya di keluargasan. Konon ada sejenis badai yang disebut Dead Spirit Storm. Dikatakan bahwa badai semacam ini sangat jarang terjadi, tetapi sangat berbahaya. Badai ini terbentuk dari akumulasi nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Dikatakan bahwa di zaman kuno, di medan perang utama perang dewa dan iblis, badai seperti ini terjadi di tengah tumpukan mayat dan lautan darah. Dalam menghadapi badai seperti itu, banyak dewa surgawi tersapu ke dalamnya dan kehilangan nyawa mereka. Tidak banyak informasi tentang Dead Spirit Storms. Wang Chen hanya memiliki sedikit pemahaman tentangnya. Saat ini, tidak ada waktu untuk memikirkannya. Ini karena badai telah melanda Wang Chen. Badai ini sepertinya, badai roh mati. Pergi. Wang Chen tidak lagi peduli dengan hal lain. Sambil mengaum, dia berbalik dan berlari ke belakang tanpa mempedulikan nyawanya. Dia tidak lagi peduli dengan hal lain. Saat ini, Wang Chen hanya ingin lari demi hidupnya. Ini karena dia tahu bahwa badai yang mengejarnya adalah badai roh mati. Jika dia terseret ke dalamnya, dia pasti akan mati. 3.337 Badai roh mati. Saat kata-kata ini terlintas di benaknya, wajah Wang Chen menjadi pucat. Dari apa yang dia pelajari dari keluarga San, Wang Chen tahu betapa kuatnya badai roh mati ini. Badai roh mati bukanlah badai sungguhan, melainkan kekuatan kemauan menakutkan yang dibentuk oleh roh jahat yang tak ada habisnya. Itu sangat merusak jiwa dewa seseorang. Selama perang besar dewa dan iblis, badai roh mati hanya berukuran beberapa puluh meter, tapi bisa menelan dewa surgawi. Bagaimana dengan badai yang dihadapi Wang Chen sekarang? Badai ini berukuran ratusan meter. Jika ini adalah badai roh mati, seberapa mengerikankah hal ini jika dibandingkan dengan apa yang dipelajari Wang Chen dari keluarga San. Jika dewa surgawi memasukinya, tidak ada setitikpun debu yang tersisa. Belum lagi Wang Chen yang belum melangkah ke alam dewa surgawi. Berlari. Dia tidak punya pilihan lain selain lari. Wajah Wang Chen menjadi gelap. Dia mendorong kecepatannya hingga batasnya. Wow wow wow. Di belakangnya, suara badai semakin kencang. Seluruh tanah tandus mulai bergetar dan bergetar. Angin dingin menderu-deru, dan aumannya tak ada habisnya. Wang Chen hampir bisa membayangkan kegilaan dan kebrutalan di tengah badai. Wang Chen dapat dengan jelas merasakan badai sedang mendekatinya. Meskipun dia menggunakan rising azure sky steps, Wang Chen masih tidak bisa melepaskan diri dari kejaran badai. Berengsek. Dengan bahaya yang mengancam, Wang Chen basah kuyup oleh keringat dingin. Dia mengutup dengan ekspresi jelek di wajahnya. Mengalir kekuatan cahaya. Tidak lagi peduli tentang menghemat energi, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan langsung menggunakan kekuatan cahaya mengalir. Desir, desir. Saat kekuatan cahaya mengalir digunakan, kecepatan Wang Chen tiba-tiba meningkat. Baru setelah itu dia terhindar dari bahaya tersedot ke dalam badai. Namun, meski begitu, Wang Chen masih tidak bisa meningkatkan jarak antara dia dan badai. Kecepatan badai sangat mengerikan, seolah-olah ia telah menelan separuh dunia dalam sekejap. Jika ini terus berlanjut, aku pasti akan mati. Energinya cepat atau lambat akan habis. Energi di tempat ini sangat tandus, dan Wang Chen tidak dapat menyerap lebih banyak energi dari dunia luar. Dia hanya bisa mengandalkan energinya sendiri untuk menghidupi dirinya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, berapa lama cahaya yang mengalir bisa bertahan dengan bantuan pohon lima elemen? Dalam keadaan seperti itu, berapa lama energinya bisa bertahan? Hal ini membuat Wang Chen mengeluh tanpa henti. Altar, itu benar. Altar itu seharusnya menjadi harapan terakhir kita. Setelah berlari dalam waktu yang tidak diketahui, ketika energi di dalam tubuhnya secara bertahap habis, cahaya terang muncul di depan Wang Chen. Ini adalah tempat di mana Wang Chen turun. Itu juga merupakan tempat di mana Wang Chen tinggal selama lebih dari 10 hari. Di tengah layar cahaya ada altar. Sebelumnya, altar ini adalah tempat terakhir yang ingin dilihat Wang Chen, karena altar terkutuk itu akan menghabiskan energi Wang Chen. Tapi sekarang, ketika Wang Chen melihat ke arah altar, dia merasa sangat dekat dengannya. Inilah tempat yang bisa menyelamatkan nyawanya. Wang Chen, yang terpaksa berada dalam situasi putus asa, hanya bisa menaruh semua harapannya pada altar di depannya. Masuk. Dia tidak punya pilihan lain. Wang Chen tidak yakin apakah altar itu benar-benar dapat melindunginya. Tapi ini adalah harapan terakhirnya. Pasti ada alasan mengapa altar dan penghalang muncul di tempat ini. Terlebih lagi, Wang Chen hanya bisa memilih untuk mempercayai mereka. Karena, di belakang altar, yang bisa dilihat Wang Chen hanyalah tanah tulang yang tak terbatas. Mengingat situasi Wang Chen saat ini, jika dia tidak memasuki altar, mustahil baginya untuk menyingkirkan badai roh mati sendirian. Istirahatlah untukku. Dalam sekejap, Wang Chen tiba di depan segel. Ledakan. Mengumpulkan semua energi di tubuhnya, Wang Chen langsung bergegas ke segel. Gemuruh. Langit dan bumi berguncang. Dibandingkan keluar dari dalam, masuk dari luar membutuhkan lebih banyak energi. Sosok Wang Chen hampir terhalang di luar, tidak mampu bergerak satu inci pun. Ah, istirahatlah untukku. Matanya merah. Wang Chen sangat cemas. Ini karena saat dia dihentikan, badai hampir menelannya. Hal ini membuat Wang Chen tidak terlalu peduli. Sisa energi di tubuhnya meledak. Astaga. Tanpa sadar, senjata sumber energi telah terbentuk di tangannya, dan Wang Chen tiba-tiba menebas ke depan. Ledakan. Senjata sumber energi mengandung energi yang tak tertandingi saat ditebas, menyebabkan seluruh lingkaran cahaya bergetar hebat. Akhirnya muncul celah. Dalam sekejap, sosok Wang Chen melintas dan dia dengan paksa menyerbu ke dalamnya. Wuss. Saat Wang Chen menerobos ke dalam celah, badai mengerikan melanda. Wang Chen bahkan dapat dengan jelas merasakan bahwa cahayanya tertutup, dan dia bisa merasakan altar sedingin es bergetar di bawah kakinya. Bas dengungan-dengungan. Seolah-olah menahan badai, seluruh altar mengeluarkan suara dengungan lembut, dan gelombang cahaya mengalir samar. Fiu. Bermandikan keringat dingin, Wang Chen dipenuhi rasa takut yang berkepanjangan. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa beruntung adalah altar di bawah kakinya benar-benar bisa menghindari badai. Badai yang mengerikan. Merasakan aura tirani yang memenuhi langit dan bumi, wajah Wang Chen masih terlihat sedikit pucat. Boom. 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 Namun, sebelum Wang Chen memiliki lebih banyak waktu untuk mengatur nafas, seluruh altar semakin bergetar. Setiap getaran disertai dengan suara gemuruh rendah. Seolah-olah setiap gemuruh menyebabkan seluruh bumi bergetar. Ini. Serangkaian keributan dan gemetarnya seluruh bumi menyebabkan mata Wang Chen melebar. Dari mana datangnya getaran ini? Samar-samar, di tengah gemetarnya, Wang Chen sepertinya mendengar suara nafas pelan. Mungkinkah? Dalam sekejap, Wang Chen hanya merasakan rambutnya berdiri tegak. Kedepan, tubuh Wang Chen sepertinya membeku. Meskipun ada lapisan layar cahaya yang menghalangi Wang Chen untuk melihat apa yang terjadi di dunia luar. Namun, saat ini, Wang Chen masih melihat sosok raksasa di depannya. Itu benar. Sosok itu tingginya ratusan kaki, seolah tak tergoyahkan. Ini, pria yang kulihat digambar ketika aku memasuki medan perang tertinggi. Wang Chen dengan cepat sadar. Di bawah kakinya ada dunia tumpukan mayat dan lautan darah yang dia lihat digambar. Dan sosok besar itu, itulah satu-satunya hal yang terpikirkan oleh Wang Chen. Tekanan tak terlihat bahkan menembus layar cahaya, menyebabkan Wang Chen merasakan sedikit gemetar dari lubuk jiwanya. Aura yang sangat kuat, aura yang sangat menakutkan. Siapa ini? Wang Chen menelan ludahnya dengan susah payah dan bergumam pada dirinya sendiri. Wajahnya menjadi semakin jelek. Jika itu benar-benar raksasa itu, Wang Chen dengan jelas melihat bahwa raksasa itu telah jatuh di video. Gunung mayat dan lautan darah telah berubah menjadi dunia tulang putih yang padat. Dan raksasa itu, mungkinkah dia masih hidup di dunia ini? Kalau tidak, sosok besar yang samar-samar terlihat itu. Tempat apa ini? Wang Chen tidak bisa lagi tenang. Kemunculan sosok besar itu membuat darah di tubuh Wang Chen terasa seperti membeku. Aura samar yang datang membuat Wang Chen tahu bahwa dia pasti tidak bisa melawan sosok itu. Jika dia muncul di depan sosok itu sekarang, Wang Chen yakin dia akan hancur dalam sekejap. Menyadari hal ini, tubuh Wang Chen menegang. Saat ini, Wang Chen merasakan betapa kecilnya dia. Di dunia ini, dia seperti setitik debu. Seolah-olah badai apapun bisa menghancurkannya kapan saja. Hal ini membuat Wang Chen sangat takut hingga dia bahkan tidak berani bernapas. Bersembunyi dalam formasi, Wang Chen mengerang dalam hati. Situasi putus asa apa yang terjadi? Ini adalah situasi yang menyedihkan. Sekarang, Wang Chen sama sekali tidak berani keluar. Membiarkan altar di bawah kakinya menelan energinya sedikit demi sedikit, Wang Chen hanya bisa mengertakkan gigi dan menahannya. Dong-dong-dong. Langkah kaki itu semakin dekat dan dekat, dan sosok samar itu menjadi semakin jelas. Pada akhirnya, itu tampak menutupi langit. Sekitar seperempat jam kemudian, Wang Chen bisa merasakan sosok itu sepertinya telah berjalan ke depan altar. Seluruh dunia gelap, dan lingkaran cahaya itu tampak terstimulasi, meledak dengan cahaya yang sangat menyelaukan. Seluruh altar bergetar hebat, seolah-olah sedang mencoba menolak sesuatu. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Seluruh altar bergetar hebat. Di bawah keterkejutan yang sangat besar, seluruh tubuh Wang Chen hampir terlempar keluar. Kekuatan takasat mata sepertinya telah menembus lapisan cahaya itu dan menyerbu ke dalam altar. Engah. Meskipun energinya sangat dilemahkan oleh tirai cahaya, itu masih mengguncang Wang Chen hingga dia mengeluarkan setegup darah. Ledakan. 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 Sebelum Wang Chen bisa menenangkan darah dan ki di tubuhnya, serangkaian suara gemuruh terdengar. Keadaan menjadi semakin gila dan ganas. Setiap gemuruh membuat Wang Chen pusing. Dalam sekejap mata, kesadaran Wang Chen masih kabur. Ledakan. Ketika gemuruh kesembilan datang, seluruh dunia tampak sunyi. Berbaring di tengah altar, wajah Wang Chen pucat, dan dia terengah-engah. Dia tidak tahu apakah dia bisa menahan guncangan ini jika terus berlanjut. Wang Chen bahkan tidak tahu apakah altar dapat menahan serangan itu jika terus berlanjut. Karena altar di depannya sudah kehilangan lingkaran cahaya sebelumnya. Lapisan tirai tipis penuh retakan, dan cahayanya redup. Apalagi Wang Chen sudah bisa melihat situasi di luar. Dengan satu pandangan, Wang Chen merasa semakin tercekik. Itu adalah raksasa yang tingginya seribu kaki, dan dia berdiri di luar altar dengan pedang raksasa yang patah di tangannya. Dipisahkan oleh lapisan tirai tipis itu, dia tampak sangat dekat dengan Wang Chen. Tapi ini bukanlah hal yang paling penting. Yang paling penting adalah Wang Chen melihat raksasa yang pakaiannya compang kemping ini penuh dengan luka. Wajahnya pucat, matanya tak bernyawa, dan rambutnya acak-acakan. Dia tampak seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Ini jelas-jelas orang mati. Benar sekali, dari permukaan, tidak diragukan lagi dia adalah orang mati. Tidak ada cahaya di matanya, hanya mati rasa. Wajah pucatnya berarti orang ini sudah mati entah sudah berapa lama. Luka terbuka sudah menunjukkan warna gelap, dan sepertinya bisa membusuk kapan saja. Aura kematian yang menyelimuti orang ini membuatnya menonjol dari seluruh dunia. Orang macam apa ini? Saat dia melihat orang ini, pikiran Wang Chen menjadi kosong. Pada saat ini, Wang Chen merasa seperti sedang menghadapi dewa kematian. Seolah-olah hidupnya sepenuhnya berada di tangan raksasa tak bernyawa ini. 3.338 Untuk pertama kali dalam hidupnya, Wang Chen merasa begitu tidak berarti. Wang Chen merasa tercekik saat dia menatap raksasa yang berjarak beberapa inci darinya. Waktu sepertinya berhenti pada saat ini. Ruang sepertinya membeku saat ini. Seolah-olah Wang Chen bisa dengan jelas mencium aura busuk yang terpancar dari tubuh raksasa itu. Hati Wang Chen mau tidak mau berkontraksi ketika dia menatap mata putih ke abu-abuan itu. Buk-buk-buk. Wang Chen bahkan bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Kesunyian. Saat ini, hanya ada keheningan di seluruh dunia. Badai roh mati menyapu ke tempat yang tidak diketahui dan menghilang dari pandangan Wang Chen. Rasanya jutaan tahun telah berlalu. Wang Chen dan raksasa itu hanya saling menatap. Buk-buk-buk. Setelah waktu yang tidak diketahui, saat Wang Chen akan pingsan, raksasa tak bernyawa itu akhirnya bereaksi. Seolah tidak melihat Wang Chen, raksasa itu perlahan berbalik ketika lapisan cahaya bersinar terang lagi. Raksasa itu sepertinya dengan kaku membawa pedang patah itu di bahunya. Kemudian, ia berbalik dan berjalan ke kejauhan. Itu seperti seorang jenderal yang berpatroli. Tanah tandus dengan tulang putih ini adalah wilayahnya. Saat ini, ia sedang berpatroli di wilayahnya. Hah ya. Wang Chen baru sadar ketika sosok raksasa itu berjalan jauh. Wang Chen terengah-engah. Wajahnya kehabisan darah. Tanpa disadari, pakaian Wang Chen sudah basah oleh keringat. Eksistensi yang sangat kuat. Sial, siapa sebenarnya dia? Kenapa dia memberiku perasaan yang begitu familiar? Setelah raksasa itu berjalan beberapa ratus meter jauhnya, cahaya di altar menjadi cemerlang kembali dan menghalangi pandangan Wang Chen. Wang Chen duduk lumpuh di altar dan bergumam pada dirinya sendiri. Itu benar. Saat ini, Wang Chen memiliki semakin banyak keraguan di hatinya. Awalnya, memasuki medan perang tertinggi dan muncul di tempat asing sudah cukup membuat Wang Chen memiliki keraguan yang tak ada habisnya. Sekarang, keraguan ini kembali membesar. Keraguan sebelumnya belum terselesaikan, dan kini muncul keraguan baru. Tempat asing di depannya memberi Wang Chen perasaan bahwa itu adalah tempat yang misterius. Tempat apa ini? Kenapa dia muncul di sini? Siapa raksasa itu? Apa yang akan dia lakukan? Terlalu banyak keraguan memenuhi pikiran Wang Chen, membuatnya pusing. Untungnya ada altar ini. Sepertinya keberadaan altar ini adalah satu-satunya tempat aman di negeri tulang ini. Jika bukan karena altar ini, aku pasti sudah terbunuh oleh badai mayat hidup. Jika aku masih hidup, aku pasti sudah dibunuh oleh raksasa itu, bukan? Wang Chen sama sekali tidak meragukan penilaiannya. Entah itu badai mayat hidup atau raksasa yang sudah pergi jauh, Wang Chen juga tidak bisa mengatasinya. Dapat dikatakan bahwa altar ini, yang menyebabkan penderitaan Wang Chen, juga telah menyelamatkan nyawa Wang Chen. Sepertinya tempat ini benar-benar luar biasa meskipun berada di medan perang tertinggi. Ini bukanlah tempat yang bisa saya jelajahi saat ini. Saya harus pergi secepat mungkin. Setelah perlahan-lahan menenangkan diri dan merasakan situasinya sendiri, Wang Chen tersenyum pahit. Tempat ini ada hubungannya dengan dia. Di masa depan, dia harus kembali ke tempat ini lagi. Ini adalah sesuatu yang sangat diyakini oleh Wang Chen. Entah itu muncul di sini secara kebetulan, atau pemandangan yang dia lihat saat dia memasuki medan perang tertinggi. Atau datang ke sini secara pribadi, hatinya dipenuhi keraguan. Semua ini berarti Wang Chen memiliki ikatan yang tidak dapat dipisahkan dengan tempat ini. Terlebih lagi, saat raksasa itu pergi jauh, Wang Chen sekali lagi merasakan sensasi berdenyut. Itu adalah sensasi berdenyut yang datang dari dalam garis keturunan dan jiwanya. Sensasi berdenyut itu datang dari inti tanah tulang ini. Itu juga merupakan tempat di mana badai mayat hidup dan raksasa itu muncul. Pasti ada sesuatu yang perlu ditemukan Wang Chen di sana. Semua alasan ini berarti Wang Chen harus pergi jauh ke tempat ini. Namun, sekarang bukanlah waktu yang tepat. Wang Chen saat ini benar-benar terlalu remeh. Jika dia terus tinggal di sini, Wang Chen tidak tahu betapa buruknya kematiannya. Meski dia sangat tidak ingin pergi begitu saja, Wang Chen juga tahu bahwa meninggalkan tempat ini adalah pilihan paling bijak baginya saat ini. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia merasakan energi yang hampir kosong di tubuhnya sekali lagi. Merasakan lukanya sendiri, Wang Chen tersenyum pahit. Sepertinya dia masih perlu menghabiskan banyak waktu sebelum pergi. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Di negeri tulang, sesosok tubuh dengan cepat berlari ke kejauhan. Kecepatan sosok ini sangat cepat sehingga sulit untuk melihatnya dengan jelas. Seolah-olah telah menyatu dengan langit dan bumi, berubah menjadi aliran cahaya. Angin bersiul di telinganya, tapi ekspresi Wang Chen serius. Benar sekali, sosok yang berlari dengan liar ini, siapa lagi selain Wang Chen. Setelah selamat dari krisis mendekati kematian, Wang Chen menghabiskan tiga hari penuh untuk memulihkan kekuatannya menjadi sekitar 60 hingga 70 persen. Lalu, Wang Chen tidak sabar untuk pergi. Meskipun dia tidak mau pergi begitu saja, Wang Chen tidak punya pilihan selain menerima hasil ini. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Wang Chen sangat jelas bahwa baginya, tetap hidup adalah hal yang paling penting saat ini. Jika dia mati, tidak ada yang tersisa. Selama dia masih hidup, masih ada harapan. Tanah tulang dihadapannya sangat misterius, tetapi itu bukanlah tempat yang harus diinjakkan oleh Wang Chen saat ini. Jika dia ingin menginjakkan kaki di dalamnya, Wang Chen masih perlu meningkatkan kekuatannya. Paling tidak, dia harus masuk ke jajaran Dewa Langit terlebih dahulu. Dengan keyakinan ini, Wang Chen pergi. Selain itu, setelah beberapa hari memahami, Wang Chen secara bertahap memahami aspek aneh dari tempat ini. Setiap hari, pada waktu tertentu, Badai Roh Mati akan menyapu seluruh tanah tulang. Setiap hari, raksasa itu akan berpatroli di wilayahnya seolah-olah dia sedang menjalankan suatu tugas secara mekanis. Wang Chen harus benar-benar meninggalkan negeri tulang sebelum Badai Roh Mati tiba dan sebelum raksasa itu muncul. Kalau tidak, dia hanya akan menemui jalan buntu. Justru karena dia jelas tentang hal ini, Wang Chen mengerahkan kekuatannya dan berlari ke depan dengan segala cara. Karena tidak banyak waktu tersisa untuk Wang Chen. Kemarin, setelah Badai benar-benar hilang, Wang Chen berangkat. Namun, negeri tulang ini jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Setelah hampir satu hari, Wang Chen masih belum melarikan diri dari tempat ini. Bagaimana ini tidak membuat Wang Chen cemas? Karena tidak banyak waktu tersisa sebelum Badai muncul. Terlebih lagi, setelah beberapa hari memahami, Wang Chen hampir yakin bahwa Badai yang dilihatnya adalah Badai Roh Mati. Terlebih lagi, setiap kali Badai muncul, akan ada lebih dari satu Badai. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana tempat ini bisa menghasilkan begitu banyak Badai Roh Mati. Itu benar-benar gila. Jika dia benar-benar terjebak dalam Badai, apa konsekuensinya? Wang Chen bisa membayangkannya. Hal ini membuatnya semakin cemas. Meninggalkan tempat ini tidaklah mudah. Wuss. Setelah maju dalam jangka waktu yang tidak diketahui, seluruh tanah tulang tiba-tiba bergetar. Setelah itu, langit dipenuhi awan gelap dan angin kencang. Itu datang. Melihat ini, wajah Wang Chen menjadi pucat. Tanpa ragu, Badai Roh Mati telah muncul. Seperti yang diharapkan, saat angin kencang mengamuk, Wang Chen samar-samar bisa melihat beberapa tornado muncul beberapa puluh mil di belakangnya. Tornado ini mungkin tidak sekuat yang dilihat Wang Chen di luar altar. Namun, mereka masih cukup menakutkan. Semakin jauh dari inti, semakin lemah badainya. Namun, badai lemah seperti itu sudah cukup untuk memberikan pukulan telak bagi Wang Chen. Berengsek. Melihat ini, Wang Chen mengutuk. Dia tidak punya pilihan selain meningkatkan kecepatannya dan lari ke kejauhan. Kali ini, Wang Chen benar-benar tidak peduli dengan konsekuensinya. Energi di tubuhnya melonjak saat aura cahaya mengalir ditampilkan secara ekstrim. Energinya sepertinya mengalir keluar dari tubuhnya saat kecepatan Wang Chen meningkat sekali lagi. Meski begitu, jarak antara Wang Chen dan badai masih belum bisa diperlebar. Saat ini, Wang Chen sedang berpacu melawan Grim Reaper. Malaikat mau tertinggal jauh di belakang Wang Chen dan perlahan-lahan menutup jarak. Tepinya, aku bisa melihatnya. Wang Chen tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu saat dia berpacu melawan badai roh mati. Ketika badai roh mati berjarak kurang dari seribu meter darinya, hingga dia bisa dengan jelas merasakan aura kematian yang mengerikan, Wang Chen, yang berada di ambang keputus asaan, akhirnya memiliki kilatan di matanya, dan a-ekspresi kegembiraan liar muncul di wajahnya. Benar, saat ini, Wang Chen bisa melihatnya dengan jelas. Di depannya, hanya beberapa ribu meter jauhnya, barisan pegunungan telah muncul. Sudah berapa hari sejak dia tiba di negeri tulang ini. Ini adalah pertama kalinya Wang Chen melihat warna-warna cerah. Gunung itu berwarna hijau, dan langitnya biru. Mereka benar-benar berbeda dari negeri tulang ini. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak tahu bahwa ini adalah perbatasannya? Terlebih lagi, menilai dari aura yang datang dari arah itu, Wang Chen hampir dapat menyimpulkan bahwa badai ini pasti tidak akan menyapu pegunungan. Kalau tidak, aura kehidupan sudah lama dilahapnya. Melihat harapan, Wang Chen, yang hampir mencapai batasnya, sepertinya tiba-tiba merasakan ledakan energi. Potensinya terstimulasi sepenuhnya. Keinginan untuk bertahan hidup menghilangkan rasa lelah Wang Chen. Astaga! Kecepatannya meningkat sekali lagi. Kali ini, senyuman muncul di wajah Wang Chen. Suara mendesing. Hanya dalam waktu beberapa saat, Wang Chen akhirnya bergegas ke pegunungan. Fiuh! Saat Wang Chen bergegas ke pegunungan, sementara Wang Chen mengatur nafas, beberapa badai telah menyapu tepi pegunungan. Namun, seperti yang diharapkan Wang Chen, badai roh mati bahkan tidak mengambil setengah langkah ke dalam pegunungan. Seolah-olah pegunungan ini dan tanah tulang dipisahkan oleh batas lima elemen, menyegel dua dunia. Satu langkah lagi adalah dunia kematian. Dan dalam satu langkah, itu adalah dunia yang penuh vitalitas. Aku akhirnya pergi. Melihat badai berangsur-angsur melemah dan menghilang di perbatasan, Wang Chen akhirnya menghela nafas lega. Melihat tanah tulang tak bernyawa di depannya, dia bergumam. Sebenarnya tempat apa ini, aku tidak tahu. Tapi saya tahu bahwa saya akan kembali. Segera, segera, lain kali, aku akan menaklukkanmu. Setelah terengah-engah selama 15 menit penuh, ketika dia sudah benar-benar tenang, Wang Chen bergumam pelan sambil melihat ke tanah tandus di depannya dengan ekspresi yang rumit. Namun, nada suaranya sangat tegas. 3.339 Wang Chen menghela nafas lega ketika badai benar-benar hilang. Aku akhirnya lolos dari tempat terkutuk ini. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan rasa takut yang masih ada. Wang Chen memasang ekspresi rumit saat dia melihat negeri tulang putih di depannya. Terlalu banyak keraguan di hatinya yang terkubur di tempat ini. Wang Chen benar-benar ingin menghilangkan keraguan ini. Namun, dia juga sadar bahwa dia tidak bisa menyelesaikan keraguan tersebut saat ini. Setidaknya, Wang Chen saat ini tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya. Saya perlu memulihkan kekuatan saya sesegera mungkin dan menerobos ke tingkat Dewa Surgawi. Itulah yang perlu saya lakukan sekarang. Ini adalah medan perang tertinggi. Tanpa kekuatan, saya tidak bisa berdiri di sini. Kekuatanku saat ini terlalu lemah. Setelah sekian lama, dia perlahan menjadi tenang. Wang Chen bergumam pelan sambil memikirkan situasi yang dia hadapi. Dia telah menghindari bahaya dan berada di tempat yang berbahaya. Yang perlu dilakukan Wang Chen adalah melindungi dirinya sendiri. Untuk melindungi dirinya sendiri di medan perang tertinggi, Wang Chen harus mengandalkan kekuatan yang besar. Kekuatannya saat ini masih jauh dari cukup. Saat ini, Wang Chen bahkan tidak memiliki banyak energi tersisa di tubuhnya. Dia tampak sangat lemah. Yang terpenting sekarang adalah memulihkan dan meningkatkan kekuatannya. Sembilan budidaya ulang menuju kesempurnaan, bahkan melebihi puncak kesempurnaan. Wang Chen sudah menginjakan satu kakinya di jalan Raja Dewa. Menerobos ke tingkat Dewa Surgawi adalah jalan lebar di depan Wang Chen. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak ragu-ragu lagi. Dia menyeret tubuhnya yang kelelahan dan memanggil Raja Pengobatan. Jika dia ingin berkultivasi dan berkembang di tempat yang aneh dan berbahaya, dia membutuhkan tempat yang benar-benar aman. Satu-satunya yang bisa membantu Wang Chen adalah Raja Pengobatan. Sebelumnya di Negeri Tulang Putih, Wang Chen mencoba memanggil Raja Pengobatan. Namun, Wang Chen terkejut saat mengetahui bahwa hubungan antara dia dan Raja Pengobatan sepertinya telah terputus secara paksa oleh kekuatan tak terlihat. Ini juga salah satu alasan mengapa Wang Chen berada dalam kondisi yang menyedihkan. Sekarang setelah dia meninggalkan Negeri Tulang Putih, lapisan pengekangan itu seharusnya hilang. Mengapa Wang Chen ragu? Dia membutuhkan bantuan Raja Pengobatan. Sialan nak, kamu akhirnya meninggalkan tempat itu. Tempat macam apa itu? Di bawah panggilan Wang Chen, Raja Pengobatan muncul di depan Wang Chen. Saat dia muncul, Raja Pengobatan memandang Wang Chen dengan wajah pucat dan bertanya. Nada suaranya tergesa-gesa, dan bahkan ada sedikit getaran di dalamnya. Sudah berapa lama aku disegel? Bajingan, tempat terkutuk ini benar-benar menyegelku. Faktanya, ki kematian yang menyembur hampir membunuhku. Jika kamu tinggal di tempat itu lebih lama lagi, aku khawatir aku akan mendapat masalah. Lalu, Yao Wang berkata sambil tersenyum pahit. Itu benar, Wang Chen mungkin tidak tahu, tapi Yao Wang tahu. Ketika Wang Chen berada dalam bahaya di Negeri Tulang Putih, bukankah Raja Pengobatan juga dalam bahaya? Di ruang penyimpanan Wang Chen, Raja Pengobatan ditekan oleh ki kematian yang kental. Ki kematian itu terus melahap kekuatan hidup Raja Pengobatan, dan Raja Pengobatan terputus dari dunia luar. Di bawah melahap ki kematian, energi Raja Pengobatan terus mengalir. Jika ki kematian benar-benar masuk ke dalam tubuhnya dan mengambil alih tubuhnya, apa konsekuensinya? Raja Pengobatan sangat jelas. Saat itu, hanya kematian yang menantinya. Untungnya, Wang Chen akhirnya meninggalkan Negeri Tulang Putih ketika Raja Pengobatan hampir runtuh. Namun, meski begitu, Raja Pengobatan telah kehilangan setidaknya beberapa ratus tahun energi budidaya. Dengan kata lain, tanpa bantuan dari luar, Raja Pengobatan memerlukan setidaknya beberapa ratus tahun untuk kembali ke puncaknya. Hal ini membuat Raja Pengobatan memiliki dorongan yang gila. Apa? Aura kematian melonjak ke ruang penyimpananku. Itu menekanmu. Mendengar kata-kata Raja Pengobatan, melihat wajah Raja Pengobatan dengan penuh ketakutan, jantung Wang Chen berdetak kencang, dan ekspresinya menjadi jelek. Dia tidak mengira Raja Pengobatan akan berada dalam masalah seperti itu. Pantas saja dia tidak bisa menghubunginya. Wang Chen terkejut dengan hal ini. Benar saja, Negeri Tulang Putih dipenuhi keanehan dan bahaya. Jika dia ceroboh, dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Bukankah begitu? Nak, tempat ini berbahaya. Sialan, cepat tinggalkan tempat ini. Raja Pengobatan benar-benar tidak ingin tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Melihat Negeri Tulang Putih di belakangnya, Raja Pengobatan hanya bisa menggigil. Dia mendesak Wang Chen dengan keras. Kita tidak bisa pergi sekarang. Kita harus tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu. Bantu aku menemukan tempat yang aman. Saya perlu menerobos ke tingkat Dewa Surgawi. Wang Chen menceritakan pemikirannya kepada Raja Pengobatan. Pergi sekarang. Siapa yang tahu bahaya apa yang tersembunyi di pegunungan ini? Wang Chen yakin pegunungan ini tidak sederhana. Adapun dunia luar. Di dalam medan perang tertinggi, ada banyak ahli, dan siapa yang tahu bahaya apa yang tersembunyi. Dapat dikatakan bahwa Wang Chen saat ini berada dalam situasi yang buruk. Menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi dan meningkatkan kekuatannya adalah pilihan paling bijaksana. Saya mendapatkannya. Saat Anda berkultivasi, saya perlu waktu untuk pulih. Jika tidak ada urusan, jangan cari aku. Mendengar kata-kata Wang Chen, Raja Pengobatan berpikir sejenak dan berkata. Pelarian dari kematian ini menyebabkan Raja Pengobatan menderita kerugian besar. Wang Chen perlu pulih, begitu pula dia. Terlebih lagi, kesembuhan Raja Pengobatan kali ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Memikirkan hal ini, Raja Pengobatan tidak lagi ragu-ragu. Sosoknya melintas dan menghilang ke kedalaman pegunungan bersama Wang Chen. Lingkungan sekitar gelap gulita, dan angin dingin bersiul. Ini adalah gua bawah tanah. Areanya tidak besar, tapi cukup besar untuk disembunyikan oleh Wang Chen. Dengan bantuan Raja Pengobatan, Wang Chen menemukan tempat tersembunyi di kedalaman pegunungan yang tidak diketahui ini. Selama Wang Chen tidak mengekspos dirinya sendiri, dia benar-benar aman di sini. Raja Pengobatan telah kembali ke ruang penyimpanan Wang Chen untuk memulihkan energinya. Adapun Wang Chen. Setelah menyiapkan formasi, dia mengeluarkan kuali langit dan bumi. Dengan bantuan dunia langit dan bumi, saya tidak memerlukan banyak waktu untuk pulih dari luka-luka saya, meningkatkan kekuatan saya, dan menerobos ke alam dewa surgawi. Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dunia langit dan bumi, buka. Memikirkan hal ini, Wang Chen langsung membuka dunia langit dan bumi. Sekarang, musuh terbesar Wang Chen adalah waktu. Dalam keadaan seperti itu, dunia langit dan bumi menjadi aset terbesar Wang Chen. Bagaimana Wang Chen bisa melepaskan keuntungan seperti itu? Astaga! Saat dunia langit dan bumi terbuka, sosok Wang Chen melintas dan menghilang dari gua yang gelap, memasuki dunia langit dan bumi. Energi di sekitarnya melonjak. Faktanya, energi di dunia langit dan bumi bahkan lebih kuat daripada energi yang dirasakan Wang Chen di dalam gua. Meski mereka telah meninggalkan negeri tulang putih, energi di pegunungan ini masih kurang. Tentu saja, meskipun tempat ini terisolasi dari negeri tulang putih, namun tidak dapat dipungkiri bahwa tempat ini akan terkena dampaknya. Pada saat ini, dunia langit dan bumi sekali lagi menunjukkan pengaruhnya yang kuat. Merasakan energi agung, seluruh pori-pori di tubuh Wang Chen tampak terbuka. Tanpa ragu-ragu, Wang Chen duduk bersila dan dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Seni rahasia naga kekaisaran beredar, dan energi eksternal dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh Wang Chen. Pada saat ini, tubuh Wang Chen seperti lubang hitam tak terbatas, dengan rakus menyerap energi agung. Dengan Wang Chen sebagai pusatnya, seluruh dunia langit dan bumi melonjak seperti badai. Energi agung bahkan terkondensasi di depan Wang Chen, menjadi nyata, cahaya yang mengalir meluap ke segala arah. Saat star body tempering beredar, tubuh Wang Chen pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Meski kekuatan bintang di dunia langit dan bumi sangat tipis, tapi itu masih jauh lebih baik daripada di negeri tulang putih. Saat star body tempering dan Imperial Dragon Secret Art beredar, serta penyerapan obat suci, luka Wang Chen pulih lebih cepat dari yang dia bayangkan. Hanya dalam dua hari, kekuatan Wang Chen pulih ke puncaknya, dan luka-lukanya sembuh total. Terlebih lagi, setelah mengalami siksaan di tanah tulang putih, alam dewa surgawi mulai mengendur di depan Wang Chen. Di medan perang, jika bukan karena lapisan belenggu jalan surgawi, Wang Chen pasti sudah menembus belenggu alam dewa surgawi. Tapi sekarang, di medan perang tertinggi, belenggu itu telah hilang. Selain peningkatan halus dari teknik tempering tubuh bintang, pada saat ini, hanya ada lapisan yang sangat tipis antara Wang Chen dan alam dewa surgawi. Selama Wang Chen menginginkannya, dia bisa menembus membran itu kapan saja. Sekarang, saya telah mengembangkan yang murni secara ekstrim. Tidak mungkin bagiku untuk menerobos lagi. Tidak perlu menunggu. Sekaranglah waktunya untuk menerobos ke alam dewa surgawi. Dengan lukanya yang sembuh dan alam dewa surgawi dalam jangkauannya, Wang Chen mengambil keputusan. Istirahatlah untukku. Jika dia tidak menerobos sekarang, kapan lagi? Dengan mendengus lembut, Wang Chen mengerahkan energi di tubuhnya dan menyerang alam dewa surgawi. Ledakan Dengan satu pemikiran, energi tak terbatas di tubuh Wang Chen mulai bergejolak. Energi tak terbatas berubah menjadi jutaan naga raksasa, bergegas menuju lapisan belenggu yang sudah bergetar. Ledakan 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 Dalam sekejap, dunia dalam tubuh Wang Chen seolah membelah langit dan bumi. Di tengah suara gemuruh, lapisan belenggu alam dewa surgawi, yang terlihat sangat rapuh, bergetar hebat. Samar-samar, retakan menyebar ke segala arah. Lapisan belenggu yang seolah-olah ada seolah-olah berada di ambang kehancuran setiap saat. Setelah mengolah tingkat yang murni hingga ekstrim, belenggu ini tidak lagi penting bagi Wang Chen. Istirahatlah untukku. Setelah empat hingga lima serangan berturut-turut, darah di tubuhnya bergejolak. Wang Chen tidak ragu-ragu lagi. Jika dia terus mengkonsumsinya, Wang Chen hanya akan menderita lebih banyak rasa sakit. Mengetahui hal ini, Wang Chen mengumpulkan semua energinya sekaligus. Mengaum. Dalam sekejap, jutaan naga kacau berubah menjadi naga raksasa kacau. Sambil meraum, naga raksasa itu berlari menuju belenggu yang penuh retakan. Pada saat ini, naga raksasa ini, di bawah kendali Wang Chen, sedang mendatangkan malapetaka. Sepertinya bagian dunia ini akan terkoyak dan terkoyak. Bang! Di bawah pengaruh gelombang energi ini, akhirnya, suara gemuruh yang jelas dan terdengar-terdengar. Retak-retak-retak. Setelah itu, terdengar serangkaian suara retakan. Kesadaran Wang Chen kabur saat ini. Dunia sepertinya menjadi gelap gulita. Seolah-olah akhir dunia telah tiba pada saat ini. Namun, hal tersebut hanya berlangsung sesaat. Di dunia yang kacau dan gelap gulita itu, seberkas cahaya dengan cepat muncul. Di tengah suara retakan, lapisan penghalangnya pecah. Saat penghalang itu ditembus, seberkas cahaya lahir di dunia yang gelap gulita. Wang Chen merasa seolah-olah dia telah membuka pintu. Di balik pintu itu ada dunia yang cerah. Itu adalah dunia luas yang belum diangkat oleh Wang Chen. 3340. Seluruh dunia sepertinya melebar saat ini. Wang Chen sepertinya telah membuka dunia baru. Energi tak terbatas di tubuhnya melonjak menuju dunia baru dengan momentum yang ganas saat belenggunya dipatahkan. Ini adalah dunia yang benar-benar baru. Dengan terbukanya dunia ini, Wang Chen merasa seolah-olah semua kelelahannya telah hilang. Dia berpikiran jernih yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dewa Surgawi. Ini adalah alam Dewa Surgawi. Merasakan energi tak terbatas melonjak di tubuhnya, Wang Chen mengungkapkan ekspresi bersemangat. Itu benar, Wang Chen dapat memastikan bahwa dunia yang dia buka adalah alam Dewa Surgawi. Energi dari dunia luar melonjak dengan liar, mengisi kembali defisit dunia ini. Jika dunia Wang Chen sebelumnya hanyalah sebuah danau, maka dunia yang dibuka Wang Chen ini seperti lautan luas, luas dan tak terbatas. Setelah kegembiraan, Wang Chen tidak berani ragu terlalu banyak. Dia buru-buru mengedarkan teknik Kaisar Naga untuk mengkonsolidasikan alam saat ini. Alamnya tidak stabil ketika seseorang baru saja memasuki alam Dewa Surgawi. Saat ini, jika Wang Chen tidak berhati-hati, kemungkinan besar akan ada kekurangan di bidang ini. Ini adalah sesuatu yang tidak diizinkan oleh Wang Chen. Ini karena Wang Chen sedang berjalan di Jalan Raja Ilahi, atau jalan yang bahkan lebih menakutkan daripada Jalan Raja Ilahi. Jalan ini dipenuhi duri dan gundukan. Cacat apapun dapat menyebabkan jalan besar ini terhenti secara tiba-tiba. Bagaimana Wang Chen membiarkan situasi seperti itu terjadi? Memikirkan hal ini, Wang Chen dapat dikatakan telah mengembangkan teknik Kaisar Naga secara ekstrim. Wuss! Di bawah aktivasi Wang Chen, serangkaian suara gemuruh terdengar. Teknik Kaisar Naga mulai mengedarkan sirkulasi ki satu demi satu di tubuh Wang Chen. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika Wang Chen hampir mati rasa, ketika dunia terbuka di tubuh Wang Chen juga dipenuhi energi, Wang Chen akhirnya merasa bahwa dia telah menstabilkan alam ini. Masih ada satu langkah terakhir. Setelah 81 revolusi dan mengkonsolidasikan level ini hingga tidak dapat dikonsolidasikan lebih lanjut, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah menjadi serius. Secara teori, Wang Chen sekarang adalah dewa surgawi. Namun, masih ada satu langkah terakhir yang belum diambil. Tanpa mengambil langkah ini, Wang Chen tidak dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surga. Langkah ini adalah langkah terpenting di alam dewa surgawi. Itu untuk menyingkat inti ilahi. Benar, padatkan inti ilahi. Empirean gat manapun mempunyai kursi dewa. Ini adalah posisi ilahi yang diberikan kepada mereka oleh surga. Kursi ilahi adalah inti dewa. Di tingkat dewa surgawi, seseorang perlu memadatkan inti ilahi yang beresonansi dengan langit dan bumi di dunia dan tian. Mulai sekarang, inti keilahiannya akan mampu berkomunikasi dengan langit dan bumi dengan satu pikiran dan memobilisasi energi tanpa batas. Ini adalah aspek paling menakutkan dari dewa surgawi. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Wang Chen berani ragu sama sekali. Sekering. Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam saat dia membentuk segel di tangannya. Gemuruh. Saat Wang Chen membentuk segel dan Wang Chen mendengus dingin, energi yang melonjak di tubuh Wang Chen langsung dimobilisasi. Gemuruh. 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 Di bawah kendali Wang Chen, energi tak terbatas terkondensasi di dunia dan tian. Inti ilahi membutuhkan energi tanpa akhir untuk terwujud dan bergabung dengan dao surgawi untuk memadatkannya. Saat dia mengerahkan semua energi di tubuhnya untuk bergegas menuju dantiannya, Wang Chen membuka semua pori-pori di tubuhnya dan dengan rakus menyerap energi dari dunia luar. Di bawah penyerapan gila Wang Chen, seluruh dunia langit dan bumi mulai bergetar pada saat ini. Gemuruh. Gelombang energi diserap secara paksa oleh Wang Chen, dan dunia langit dan bumi tampaknya berada di ambang kehancuran. Saat energinya mengalir, retakan muncul di dunia langit dan bumi. Bagaimanapun juga, energi di dunia langit dan bumi tidak bisa dibandingkan dengan energi di dunia luar. Untungnya, Wang Chen sudah siap. Merasakan bahwa dunia langit dan bumi tidak dapat menahan penyerapan energi, Wang Chen dengan cepat berkomunikasi dengan dunia luar. Di satu sisi, dia menggunakan energi di dunia langit dan bumi untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Di sisi lain, Wang Chen membuat dunia langit dan bumi mulai menyerap energi dunia luar. Energi di dunia luar tipis, tetapi dengan energi di dunia langit dan bumi yang mengisinya kembali, Wang Chen akhirnya berhasil menyerap energi yang cukup untuk memadatkan inti ilahi. Wuss! Angin kencang bertiup. Di dantian Wang Chen, angin bertiup kencang dan awan begelombang. Dunia sedang berubah. Retak-retak-retak. Nebula itu berputar dan lautan bintang menderu. Akhirnya, di bawah energi yang luar biasa, Wang Chen merasa dunia langit dan bumi miliknya akan segera dihancurkan. Pada saat ini, Wang Chen mulai memadatkan inti ilahi. Segel demi segel muncul di tangan Wang Chen. Dia memampatkan dan menggabungkan energi agung berulang kali. Ini adalah proses yang panjang. Itu sangat membosankan, tapi juga sangat berbahaya. Ini karena Wang Chen tahu betul bahwa jika dia tidak berhati-hati dan kehilangan kendali atas energinya, dampaknya tidak akan tertahankan bagi Wang Chen. Ketika energi mengerikan itu mengamuk, hanya akan ada satu hasil bagi Wang Chen. Atau, dantiannya akan meledak dan dia menjadi cacat. Atau, jika dantiannya hancur, masih ada harapan untuk sembuh. Namun, jika dunia langit dan bumi miliknya hancur, kekuatan Wang Chen akan terhenti. Lebih buruk lagi, dia mungkin akan hancur berkeping-keping. Tidak peduli apa hasilnya, Wang Chen tidak tahan. Wang Chen, yang menyadari hal ini, fokus penuh dan tidak berani gegabuh menghadapi kompresi yang membosankan tersebut. Retak-retak-retak. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Chen akhirnya berhasil memadatkan dunia langit dan bumi miliknya dengan dukungan rohnya yang kuat. Wang Chen tidak menemui bahaya apapun. Suara tajam terdengar. Energi, yang telah dikompresi ribuan kali, tiba-tiba bergetar di pusat dunia langit dan bumi Wang Chen. Saat berikutnya, energinya memadat dan secara bertahap, setitik cahaya seukuran sebutir beras muncul. Setitik cahaya ini padat, setitik cahaya ini seperti matahari yang menerangi seluruh dunia langit dan bumi. Kesuksesan. Saat bintang seukuran butiran beras ini muncul, jantung Wang Chen berdetak kencang. Dia tahu bahwa dia telah berhasil. Setitik cahaya ini adalah bentuk embryo inti dewa. Selama bentuk embryo ini berhasil dipadatkan, Wang Chen dapat melihat cahaya kesuksesan. Setidaknya, dia telah melewati tahap paling berbahaya. Selanjutnya, apa yang perlu dilakukan Wang Chen adalah terus menekan dan memperkuat inti dewa ini. Kemudian, dia akan menggunakan pemahamannya sendiri tentang Dao Surgawi untuk mengintegrasikan pemahaman ini ke dalam inti dewa. Dia akan menggunakan energinya sendiri untuk menempa inti dewa miliknya. Mendengar hal ini, Wang Chen menahan perasaan lelah dan mulai menyerap dan memampatkan energi dengan lebih panik. Dia dengan cepat membentuk segel di tangannya. Wang Chen memisahkan seutas kekuatan rohnya untuk menyatu dengan langit dan bumi dan berkomunikasi dengan mereka. Selain itu, dia memisahkan untayan kekuatan rohnya untuk bergabung dengan inti dewa dan berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Saat ini, Wang Chen sedang melakukan tiga hal sekaligus. Ini juga merupakan langkah tersulit untuk melangkah ke tingkat dewa surgawi. Siapa yang tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang menjadi gila pada langkah ini dan gagal pada langkah terakhir. Untungnya, semangat Wang Chen cukup kuat. Dia masih bisa menanggung bahaya seperti ini. Waktu berlalu, dunia Qian Kun sudah berantakan. Jika sebelumnya dikatakan bahwa dunia kosmos dipenuhi dengan pegunungan hijau dan air jernih, maka pada saat ini, dunia kosmos dipenuhi dengan aura yang sunyi. Ini seperti perbedaan tajam antara musim panas dan musim dingin. Inilah alasan mengapa Wang Chen menyerap terlalu banyak energi dari dunia Qian Kun. Padahal dia sudah berkomunikasi dengan energi dunia luar. Namun, energi di sini terlalu tipis. Jumlah energi yang harus dikeluarkan dunia Qian Kun masih sangat mengerikan. Dengan Wang Chen sebagai pusatnya, area dalam radius 100 ribu meter di dunia Qian Kun telah lama berubah menjadi zona mati. Hanya sisi Wang Chen yang dikelilingi angin kencang. Energi tak berujung berubah menjadi badai yang tampak nyata. Ini adalah hari ke-80 kultifasi Wang Chen. Setelah 80 hari penuh, Wang Chen belum selesai memadatkan inti dewa. Bisa dibayangkan betapa sulitnya memadatkan inti dewa. Wang Chen telah sepenuhnya membenamkan dirinya dalam dunia kultifasi. Wajahnya pucat dan butiran keringat menetes dari dahinya. Wang Chen juga menantang batasannya berkali-kali. Mengondensasi inti dewa bahkan lebih sulit dari yang dibayangkan Wang Chen. Mengembun. Ketika hari lain tiba, Wang Chen, yang telah terdiam selama 80 hari penuh, akhirnya tergerak. Wang Chen berteriak sambil mencubit jimat terakhir. Ledakan. Setelah dengusan dingin ini, ledakan dahsyat terdengar. Tubuh Wang Chen mulai bergetar hebat. Puff. Kidan darahnya melonjak dan dia mengeluarkan setegup darah. Wajah Wang Chen pucat. Hahaha. Namun, setelah hening sejenak, aura di sekitar Wang Chen yang berwajah pucat terus meningkat. Angin kencang menderu-deru. Sisa energi yang terkondensasi di sekitar Wang Chen akhirnya berhenti mengalir ke tubuh Wang Chen. Energi ini menyertai aura Wang Chen dan menyapu seluruh dunia Kiankun. Bas. Cahaya menyilaukan meledak di sekitar tubuh Wang Chen. Ketika auranya meningkat secara maksimal, Wang Chen seperti gunung yang menopang langit, berdiri di dunia Kiankun ini. Saat berikutnya, Wang Chen menjadi tenang. Namun, Wang Chen, yang berdiri dengan tenang di antara langit dan bumi, memiliki aura agung saat ini. Gelombang tekanan yang tampaknya telah terwujud melanda seluruh dunia. Kemanapun aura ini lewat, seluruh dunia gemetar dan bersujud menyembah. Segala sesuatu di dunia memuja Wang Chen saat ini. Inti Tuhan, saya akhirnya berhasil memadatkannya. Saya memiliki posisi dewa saya sendiri. Dewa surgawi adalah wilayahku saat ini. Ketika auranya berangsur-angsur mereda, Wang Chen menghela nafas panjang dan senyuman muncul di wajahnya yang kelelahan. Sepasang mata yang sangat dalam itu bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Benar, saya berhasil menghembuskan nafas panjang, Wang Chen akhirnya santai saat ini. 81 hari. Setelah 81 hari penuh, Wang Chen akhirnya membentuk inti dewa di dantiannya. Dia memiliki posisi dewanya sendiri. di dantiannya. Terima kasih.